Untuk memulai langkah awal, silakan ketik alamat website ispn.perpusnas.go.id di halaman browser anda di bagian url. Selamat datang di halaman web ISPN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Untuk melakukan pendaftaran penerbit, silakan klik tombol daftar online. Pada step 1 ini, ada 3 jenis instansi dengan persyaratan yang berbeda untuk masing-masing instansi. Untuk lembaga swasta, harus melampirkan surat pernyataan dan surat akta notaris. Untuk press publishing, dengan persyaratan yang harus dilampirkan yaitu Surat pernyataan, surat akta notaris, dan surat pembentukan pengurus. Mereka pemerintah cukup melampirkan surat pernyataan saja. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh dari ketiga persyaratan tersebut. Terima kasih telah menonton! Ketika Anda sudah mengaktifkan semua persyaratan yang sesuai dengan instansi Anda, silakan klik tombol selanjutnya. Pada bagian steps 2, ini merupakan formulir pendaftaran penerbit. Silakan lengkapi form ini, dimulai dari nama, anggota IKPI, username, password, sampai dengan telpon, dan fax. Ketika Anda sudah mengisi form, silakan Anda klik tombol next. Bagian steps 3 merupakan formulir lanjutan dari steps 2. Silakan isi dari alternatif kontak sampai dengan jawaban. Ketika sudah diisi, silakan klik tombol daftar. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran penerbit Anda sukses. Untuk melakukan pendaftaran ISPN, silakan isi username dan password yang sudah Anda daftarkan pada saat pendaftaran penerbit. Kemudian klik login. Kemudian klik daftar ISPN. Ini merupakan formulir pendaftaran ISPN. Silakan isi form dari mulai judul untuk pengarangan edisi tahun dan sampai melampirkan file. File yang harus dilampirkan ada dua jenis, yaitu untuk buku yang berjilid dan tidak berjilid. Berikut contoh file lapiran untuk buku yang tidak berjilid. Surat permohonan ISPN. Alaman judul. Balik alaman judul. Kata pengantar. Daftar ISI. Silakan klik browse untuk memilih file yang akan di-upload. Lalu klik submit. Kemudian untuk melampirkan file buku yang berjilid, silakan klik tombol browse. Berikut contoh file lapiran untuk buku yang berjilid. Silakan klik browse untuk memilih file yang akan di-upload. Lalu klik submit. Ketika sudah klik submit, maka nomor ISPN yang Anda daftarkan masuk ke dalam waiting list atau ISPN yang belum diproses. Berikut tampilan ketika ISPN Anda sudah terdaftar. Untuk melihat katalog dalam terbitan atau KDT, silakan klik KDT. Kemudian untuk melihat barcode, silakan klik barcode. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk bilik disinfektan dulu ya! Cuci tangan dengan sabun di wastafel yang sudah disediakan. Saat antri, jaga jarak dengan orang lain sejauh 1 meter dan berdiri di belakang garis merah. Selesai memindai QR Code, buat kamu yang mengendarai motor dan mobil, bisa masuk gedung perpusnas melalui basement 1. Setelah itu, suhu tubuhmu akan diukur oleh petugas. Buat kamu yang berjalan kaki, masuknya lewat geraha literasi ya! Bita Perpusnas siap membantu kamu untuk menjelaskan layanan perpustakaan. Setelah itu, cek suhu tubuh dulu. Sekarang, kamu bisa memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan nasional. Hindari menyentuh pegangan eskalator. Gunakan siku untuk menekan tombol lift. Saat menunggu lift, berdiri di belakang garis merah ya, kamu wajib mengikuti rambu-rambu yang sudah ada saat menggunakan lift. Keluar lift, gunakan penyanitasi tangan. Pastikan masker sudah terpasang dengan tepat. Gunakan sarung tangan yang diberikan oleh petugas sebelum menggunakan koleksi. Selalu jaga jarak dengan pemustaka lain minimal 1 meter selama memanfaatkan layanan perpustakaan. Saat berada di ruang baca, duduk sesuai rambu-rambu yang disediakan. Selesai membaca, kembalikan koleksi di tempat yang disediakan. Sebelum meninggalkan gedung fasilitas layanan, terlebih dahulu check out QR code kunjungan kamu. Tempat pemindaian ada dua, bagi pengendara motor dan mobil tersedia di basement 1. Untuk pejalan kaki, check out QR code kunjungan dilakukan di pintu keluar geraha literasi. Layanan perpustakaan nasional dalam tatanan normal baru membatasi kuota pengunjung maksimal 1.000 orang setiap masuk. Dapatkan QR code untuk masuk ke gedung fasilitas layanan dan data terbaru kuota pengunjung melalui situs web kunjungan.perpusnas.go.id Sahabat perpustakaan nasional, layanan perpustakaan nasional buka kembali sejak 11 Juni 2020. Setiap masuk gedung fasilitas layanan perpustakaan nasional, kamu wajib menggunakan masker. Semua pemustaka, baik yang mengendarai mobil, motor, atau berjalan kaki, mesti masuk bilik disinfektan dulu ya. Cuci tangan dengan sabun di wastafel yang sudah disediakan. Saat antri, jaga jarak dengan orang lain sejauh 1 meter dan berdiri di belakang garis merah. Selesai memindai QR code, buat kamu yang mengendarai motor dan mobil, bisa masuk gedung perpusnas melalui basement 1. Setelah itu, suhu tubuhmu akan diukur oleh petugas. Buat kamu yang berjalan kaki, masuknya lewat gerah literasi ya. Berita Perpusnas siap membantu kamu untuk menjelaskan layanan perpustakaan. Setelah itu, cek suhu tubuh dulu. Sekarang, kamu bisa memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan nasional. Hindari menyentuh pegangan eskalator. Gunakan siku untuk menekan tombol lift. Saat menunggu lift, berdiri di belakang garis merah ya. Kamu wajib mengikuti rambu-rambu yang sudah ada saat menggunakan lift. Keluar lift, gunakan penyanitasi tangan. Pastikan masker sudah terpasang dengan tepat. Gunakan sarung tangan yang diberikan oleh petugas sebelum menggunakan koleksi. Selalu jaga jarak dengan pemustaka lain minimal 1 meter selama memanfaatkan layanan perpustakaan. Saat berada di ruang baca, duduk sesuai rambu-rambu yang disediakan. Selesai membaca, kembalikan koleksi di tempat yang disediakan. Sebelum meninggalkan gedung fasilitas layanan, terlebih dahulu check out QR code kunjungan kamu. Tempat pemindaian ada dua, bagi pengendara motor dan mobil tersedia di basement 1. Untuk pejalan kaki, check out QR code kunjungan dilakukan di pintu keluar gerah literasi. Layanan perpustakaan nasional dalam tatanan normal baru membatasi kuota pengunjung maksimal 1.000 orang setiap masuk. Dapatkan QR code untuk masuk ke gedung fasilitas layanan dan data terbaru kuota pengunjung melalui situs web kunjungan.perpusnas.go.id Sahabat perpustakaan nasional, layanan perpustakaan nasional buka kembali sejak 11 Juni 2020. Setiap masuk gedung fasilitas layanan perpustakaan nasional, kamu wajib menggunakan masker. Semua pemustaka, baik yang mengendarai mobil, motor, atau berjalan kaki, mesti masuk bilik disinfektan dulu ya. Cuci tangan dengan sabun di wastafel yang sudah disediakan. Saat antri, jaga jarak dengan orang lain sejauh 1 meter dan berdiri di belakang garis merah. Selesai memindai QR code, buat kamu yang mengendarai motor dan mobil, bisa masuk gedung perpusnas melalui basement 1. Setelah itu, suhu tubuhmu akan diukur oleh petugas. Buat kamu yang berjalan kaki, masuknya lewat geraha literasi ya. Bita Perpusnas siap membantu kamu untuk menjelaskan layanan perpustakaan. Setelah itu, cek suhu tubuh dulu. Sekarang, kamu bisa memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan nasional. Hindari menyentuh pegangan eskalator. Gunakan siku untuk menekan tombol lift. Saat menunggu lift, berdiri di belakang garis merah ya. Kamu wajib mengikuti rambu-rambu yang sudah ada saat menggunakan lift. Keluar lift, gunakan penyanitasi tangan. Pastikan masker sudah terpasang dengan tepat. Gunakan sarung tangan yang diberikan oleh petugas sebelum menggunakan koleksi. Selalu jaga jarak dengan pemustaka lain minimal 1 meter selama memanfaatkan layanan perpustakaan. Saat berada di ruang baca, duduk sesuai rambu-rambu yang disediakan. Selesai membaca, kembalikan koleksi di tempat yang disediakan. Sebelum meninggalkan gedung fasilitas layanan, terlebih dahulu check out QR code kunjungan kamu. Tempat pemindahan ada 2. Bagi pengendara motor dan mobil, tersedia di basement 1. Untuk pejalan kaki, check out QR code kunjungan dilakukan di pintu keluar grahaliterasi. Layanan perpustakaan nasional dalam tatanan normal baru membatasi kuota pengunjung maksimal 1.000 orang setiap masuk. Dapatkan QR code untuk masuk ke gedung fasilitas layanan dan data terbaru kuota pengunjung melalui situs web kunjungan.perpusnas.go.id Okay. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando, M.M. Yang kami hormati, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ibu Dr. Anda, Ovi Sofiana M.Hom. Selamat pagi, Ibu Ovi. Yang kami hormati, Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Bapak Suharyanto, SOS M.Hom. Selamat pagi, Bapak Suharyanto. Yang kami hormati dan kami banggakan. Narasumber webinar kita pada pagi hari ini, Bapak Insinyur Hidayat Edy Pramono, MSI. Selamat pagi, Bapak Edy, dan moderator kita, Bapak Destia Pujibrabowo. Selamat pagi, Mas Destia. Selamat pagi, Mas. Karena atas berkat dan rampatnya lah, kita semua dapat berkumpul di ruang virtual dari Zoom webinar ini untuk mengikuti sosialisasi interface baru ISBN. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi yang saat ini masih melanda dunia. Perkenalkan, saya adalah Regis Tia Budi, host untuk acara webinar sosialisasi interface baru ISBN ini. Bersama saya ada tim ISBN yang Bapak-Ibu sekalian bisa lihat. Kami akan memandu Bapak-Ibu sekalian untuk melaksanakan acara sosialisasi ini sehingga dapat berjalan dengan sempurna dan Bapak-Ibu bisa memahami interface. dan Bapak-Ibu baru yang akan diluncurkan oleh ISBN, Perbusnas RI. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, acara sosialisasi ini diselenggarakan oleh Pusat Bibliografi dan Pengelolaan Ban Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebelum saya memulai acara sosialisasi ini, izinkan saya untuk membagikan susunan acara dan tata tertib webinar. Adapun untuk susunan acara, yang pertama adalah persiapan sosialisasi, yaitu room webinar akan dibuka pada pukul 8.15. Untuk kemudian saya sebagai host akan membacakan susunan acara dan tata tertib sosialisasi. Selanjutnya, kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan memperdengarkan Mars Perpustakaan. Untuk kemudian kita akan membacakan doa bersama yang akan dibimbing oleh Bapak Nasrullah dari Pusat Bibliografi dan Pengelolaan Ban Perpustakaan. Selanjutnya, ada sambutan dari Deputi Bidang Pengembangan Ban Pustaka dan Casi Informasi, Ibu Dr. Randa Ovi Sofiana M.Hom. Dan dilanjutkan oleh arahan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Randa Muhammad Syarif Bando, MM, yang beliau juga akan kemudian membuka acara secara resmi, sehingga kita dapat segera memasuki sesi inti, yaitu pemakoran materi oleh Bapak Insinyur Hidayat Edi Pramono, MSI. Bapak Edi akan menyampaikan materi sosial Sesi Interface Baru Website Layanan ISBN. Kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab yang akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Destia Fuji Prabowo. Nantinya Bapak-Ibu sekalian dapat mengajukan pertanyaan dan berkaca dari webinar sebelumnya yang dilaksanakan oleh ISBN. Sesi tanya-jawab ini akan memiliki durasi yang lebih panjang, jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mengajukan saja pertanyaan yang ingin diajukan terkait materi yang disampaikan. Setelah sesi tanya-jawab, akan ada sesi penutupan. Nanti di sesi penutupan ini, kami penelitian akan membagikan link questionnaire yang nantinya Bapak-Ibu dapat mengisi link tersebut, formulir tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Selanjutnya adalah tata tertib sosialisasi. Yang pertama adalah peserta menggunakan nama sesuai dengan yang didaftarkan pada formulir pendaftaran. Pada email yang kami kirimkan, ada panduan mengganti nama Zoom. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengikuti panduan tersebut untuk mengganti nama di Zoom. Sehingga nantinya akan memudahkan panitia untuk mengidentifikasi peserta, terutama pada sesi tanya-jawab. Tata tertib yang kedua adalah host akan mematikan audio peserta selama acara sosialisasi berlangsung. Yang ketiga adalah peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat dengan format nama, garis miring lembaga, garis miring narasumber yang dituju. Yang keempat adalah tautan daftar hadir dan kuesioner umpan balik akan dibagikan saat sesi tanya-jawab. Dan yang kelima, sertifikat akan dikirimkan melalui email kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir dan kuesioner umpan balik. Bapak-Ibu sekalian, itu adalah susunan acara dan tata tertib sosialisasi interface baru USBN yang kami harap bisa diikuti dan dipatuhi oleh Bapak-Ibu peserta sosialisasi sekalian. Selanjutnya, kita akan nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan memperdengarkan lagu Mars Perpustakaan yang akan dipandu oleh salah satu kohos kita pada hari ini, Bapak Aris Kicatrutomo. Kepada Bapak-Ibu peserta sosialisasi, dimohon untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 kami saat ini dan mau kemana kami setelah ini. Oleh karena itu ya Allah tambahkan terus ilmu dan pemahaman buat kami. Agar semua kegiatan kami bukan semata karena pembunuhan ego diri maupun pemenuhan aktualisasi untuk dipandang manusia lain. Tapi dengan ilmu itu menghantarkan kami untuk bisa menyadarkan dan menumbarkan kebaikan-kebaikan dan menyadarkan buat diri kami bahwa sesungguhnya kami hanya seorang hamba yang butuh pertolongan dan penjagaan darimu ya Allah. Yang pada akhirnya kami bisa menemukan cara dan jalan yang paling baik untuk kembali kepadamu. Rabbana atina fidunya hasanah. Wafil akhir hati hasanatawakina adabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasrubullah atas pembacaan doanya. Semoga doa-doa yang kita panyakan bersama pada hari ini bisa dikabungkan. Dan pelaksanaan sosialisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Bapak Ibu sekalian selanjutnya akan ada sambutan dari Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ibu Dr. Anda Ovi Sofiana M. Home kepada Ibu Ovi waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan penerbit atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang saya banggakan Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan beserta seluruh jajaran. Rekan-rekan Panitia Penyenggara serta Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu dalam rangka silaturahmi tahunan ISBN yang biasanya kita lakukan secara temu wicara atau tatap buka namun saat ini dikarenakan kondisi yang belum stabil akibat pandemi COVID-19. Acara rutin ini kami laksanakan secara daring dengan mengambil tema sosialisasi interface baru ISBN. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Mesar Muhammad SAW. semoga rahmat dan keberkahan tercurah kepadanya juga pada kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Perpustakaan Nasional beserta Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Acara sosialisasi interface baru ISBN ini difasilitasi dengan Zoom meeting dengan kapasitas seribu orang. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh para penerbit karena pada interface baru ada beberapa perubahan atas tampilan atau fitur yang harus diketahui agar ketika melakukan pengajuan ISBN Bapak Ibu sudah mengetahui caranya dan bisa melakukan registrasi dengan benar. Perubahan interface ISBN yang baru ini antara lain yang pertama adalah adanya kemudahan bahkan lebih mudah para penerbit untuk melakukan registrasi. Kemudian adanya kemudahan penerbit di dalam hal memberikan informasi data buku karena adanya penambahan-penambahan ruas ruas informasi. Dan yang berikutnya adalah kemudahan para penerbit yang mengalami kendala terkait berkas-berkas pendukung. Bapak Ibu yang kami hormati perlu kami informasikan juga bahwa layanan ISBN sekarang berada pada unit kerja pusat bibliografi dan pengolahan bahan perpustakaan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi pada perpustakaan nasional terhitung sejak Agustus 2020. Layanan ISBN yang tadinya berada pada Subdirektorat Bibliografi Direktorat Deposit Bahan Pustaka berdasarkan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja perpustakaan nasional layanan ISBN berada di bawah Tanggungjawat Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. Namun dalam mekanisme alur kerja serah simpan karya cetak dan karya rekam aplikasi ISBN tetap menjadi alat pengawasan bibliografi atas buku-buku yang diterbitkan oleh lembaga atau institusi yang Bapak Ibu pimpin. Interoperabilitas sistem serta sinkronisasi data antara ISBN dan deposit tetap kami kembangkan. Harapan kami ketika perpustakaan nasional mengimplementasikan interface baru ISBN ini para penerbit tidak mengalami kendala dalam proses pengajuan ISBN-nya. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami mohon para peserta berperan aktif berkontribusi untuk memberikan saran maupun masukan agar kami dapat menyempurnakan aplikasi ini dengan menyediakan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi. Yang utamanya dari kesemuanya ini adalah untuk memudahkan Bapak Ibu di dalam hal pengajuan ISBN. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati mengakhiri laporan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran dan dalam kegiatan ini dan mohon dimaafkan jika adalah hal yang kurang berkenan. Kepada teman-teman panitia terima kasih dan apresiasi untuk teman-teman semua atas kerja keras yang telah dilakukan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Bilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ofi atas sambutan dan laporan kegiatannya. Selanjutnya adalah arahan dari Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando, MM yang beliau juga akan kemudian nanti membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Syarif Bando, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya bersama seluruh jajaran, di sini hadir Ibu Deputi Satu, Buda Teranda, Opisofianda, M.Hom bersama jajaran, ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pimpinan penerbit yang ada di Indonesia, baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta yang hadir PIAJUM hari ini. juga menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada narasumber kita, Bapak Insinyur Hidayat, Edi Pranomo MSI, yang nanti akan juga memandu kita dalam kaitannya sosialisasi interface baru ISBN Perpusatkan Nasional. Pertama-tama, marilah kita sama-sama menjadikan puji disyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang memuasa atas segala limpaan rahmatnya, sehingga pada hari ini sama-sama kita bisa hadir pada sosialisasi interface baru ISBN yang juga bersamaan dengan menginformasikan adanya perubahan memengkelatur struktur baru perusahaan nasional, sehingga sebelumnya ISBN ada pada Direkturat Deposit, sekarang menjadi Kepala Pusat Bibliografi. Kemudian, salam dan taslim atas tunjungan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang selalu menjadi contoh teladan, terutama dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa perkembangan internasional standar kunamnya di Indonesia diawali dengan adanya temu ilmiah internasional standar kunamnya dan kataloging in publication pada akhir tahun 1984 yang dilanjutkan dengan penetapan perusahaan nasional sebagai badan nasional ISBN oleh internal standar kunamnya atau agensi bersarkan MOU, perusahaan nasional, diberwenang untuk mengelola urusan ISBN bagi penerbit yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan masing-masing negara yang ada di dunia. Pada tahun 1986, perusahaan nasional mulai mengimplementasikan tugas dan fungsi sebagai agensi ISBN dengan mengelola grup identifier 979. Pada tahun 2003, Indonesia kembali menerima grup identifier 602. Pertumbuhan penerbit yang semakin meningkat mengakibatkan alokasi registrant elemen mengalami keterpakaian yang sangat cepat. Maka pada tahun 2018, Indonesia kembali menerima grup identifier 623 dari ketiga grup identifier tersebut, perusahaan nasional sudah mengeluarkan 2.361.150 rentang ISBN yang didistribuskan kepada para penerbit di Indonesia. Dan ini sudah kami sampaikan pada pertemuan di ISBN, di Barbaru, di Italia. Ini ada tabel yang disampaikan oleh teman-teman, nanti bisa dilihat dan saya tidak perlu mengulanginya. Dilihat dari jumlah penggunaan registrant elemen dan registrant ISBN ini, intersional ISBN agency mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan produk tipat rumpu level sedang. Nah, tentu saja kita berharap bahwa Indonesia di tahun-tahun mendatang, mulai 2021 dan seterusnya, paling lambat 2024, Indonesia sudah menjadi kategori yang tinggi. Perusahaan nasional senantiasa meningkatkan layanan ISBN baik dari segi prosedural maupun dari segi fasilitas. Fasilitas lain berupa aplikasi ISBN mulai dibangun tahun 2010 dan pada tahun, pada tanggal 13 Desember 2012, Perusahaan nasional meluncurkan website layanan ISBN dengan nama ISBN.pnri.go.id kemudian perubahan pada homepage yang menjadi http www.pnri.go.id menjadi http www.pnri.go.id Perubahan ini kami lakukan karena berulang kali perusahaan nasional diterkompirmasi dari stakeholder yang terkait dengan suatu ketika ada masalah di percitakan negara. yang juga merupakan website lain menjadi ISBN.pnri.go.id Seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 1 April 2018, layanan ISBN diberlakukan full online dengan mendiadakan layanan on-site. Bapak dan Ibu, para pimpinan penerbit, Ibu Deputi dan seluruh jajaran dan semua hadirin, ini baru 450 ya, tadi Ibu Deputi melaporkan dibuka untuk seribu. Keputusan Perusahaan Nasional untuk memperlakukan full online ternyata membawa dampak positif terhadap kinerja layanan dan membangun edukasi bagi para penerbit. Landa yang jelas dan terukur menjadikan layanan ISBN menjadi salah satu layanan yang memperoleh dan mempertahankan ISO 9001-2015. Juga dengan layanan ini tidak ada lagi keluruan tentang adanya punglih dan kemudian mengantarkan Perusahaan Nasional sebagai salah satu yang klarence dalam pemberian pelayanannya ditandai dengan empat kali berturut-turut menerima OTP. Ketiba Bapak Presiden Jokowi mengumumkan Indonesia mulai terjangkit virus corona pada tanggal 2 Maret 2020. Semua aktivitas kehidupan terhenti, masyarakat diantukan tinggal di rumah untuk menjaga kesehatan masing-masing. Pembahasan sosial berskala besar mulai diperlakukan tahap demi tahap. Kebiasaan kebiasaan baru mulai muncul untuk menikapi situasi dan kondisi ini. Namun apa yang terjadi dengan layanan ISBN? Layanan ISBN online malah semakin meningkat seiring dengan melonjaknya permohonan ISBN di masa penerapan WFH-WFO. Berdasarkan database ISBN, permohonan ISBN sampai dengan tanggal 16 November 2020 terjatat Rp112.267 dengan Rp121.393 ISBN yang dikeluarkan. Ini benar kalau kita mengutip apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi dulu. Inilah saatnya di tempat era pandemi COVID-19. Kita memiliki waktu yang banyak untuk membaca buku, baik cetak maupun digital. Di sini ada matriks ditampilkan oleh teman-teman dan mencermati judul-judul yang para penerbit periode COVID-19 Maret-Nopember 2020. Perpusatkan nasional memilih dan memilih judul yang bertema COVID-19. Kreatifitas penulis dan penerbit di masa pandemi telah menghasilkan karya tulis yang dikemas dalam berbagai sudut pandang. Tema COVID tertuang dalam mentu puisi, cerita novel, penelitian ilmiah, informasi umum, aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek kerajinan, dan kuliner, serta aspek-aspek lainnya yang terkait dengan tanaman atau obat-obat herbal yang ada di Indonesia. Tercata sampai dengan 12 November 2020, ada 1.476 judul bertema COVID. Saya kira ini mengembirkan sekali bahwa kreatifitas semakin bertambah. Tentu saja kami dari Perusahaan Nasional juga ingin menginformasikan bahwa kebutuhan bahan bacaan buku-buku Indonesia masih sangat tinggi. Justru kami menyampaikan pula bahwa konsekuensi dari kurangnya buku yang tersebar di masyarakat menjadikan orang atau semua orang mengimpulkan bahwa budaya baca orang Indonesia itu rendah. Maka kepada seluruh pimpinan penerbit kami menyampaikan rasa rumah terima kasih atas dedikasinya, atas jajah saja-jasanya. Meskipun masih sangat terbatas, tapi terus menjadi bagian tak terpisahkan dalam melawan dan mengantisipasi opini rendahnya kebudaya baca Indonesia. Kehawatiran penerbit akan hilangnya dunia penerbitan buku mulai diantipasi dan disikapi dengan kreatifitas alibin untuk buku ke dalam format digital. Perkembangan buku digital e-book mulai dirasakan kemanfaatannya. Kementerian Pendidikan kemudian pun mulai merubah kurkulum pembelajaran dengan format BDR Belajar Dari Rumah, semua buku-buku pedungan pembelajaran dari mulai paut sampai sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi pembelian daring menjadi alternatif tepat dalam menekankan pengibaran virus dan penyakit kesehatan anak didik. Sebagai lamba penghimpun dan penyiri informasi, Perusahaan Nasional berusaha meningkatkan koleksinya dengan mendapatkan pembelian buku digital. Semua penerbit mempunyai hak dan kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan pengembangan koleksi e-post nasi ini. Layanan ISB memfasilitasi pendaftaran internal sana standar kunambe e-book dengan layanan jalur ekspres. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia. Hari ini 18 November 2020, Perusahaan Nasional yang bangga akan meluncurkan interface baru. Layanan ISB online, interface baru ini merupakan pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan layanan baik dari sisi admin penerbit maupun dari sisi admin ISB. Namun tidak cukup, tidak menutup kemungkinan aplikasi dari pengendalan interface baru ini, ada saran dan masukan dari Bapak dan Ibu peserta webinar terutama dari rekan-rekan penerbit. Kami akan kembali mereview agar semua kebutuhan terakomodir dengan lengkap. Insya Allah, interface baru ISB ini akan kami implementiskan efektif mulai 1 Januari 2021. Secara singkat kami sampaikan kepada seluruh penerbit bahwa di dalam interface baru ini mulai akan ditampilkan secara otomatis yang namanya atrak buku. Juga lambang kami sudah menggunakan simbol-simbol Perusahaan Nasional dan jika ada perbaikan terhadap atrasi buku itu sudah bisa dilaksanakan secara online. Kalau dulu tersendiri terlampirannya. Bapak dan Ibu, seluruh hadirin yang kami amatih. Sebelum kita buka acara ini, kepada seluruh penerbit kami mungkin memberikan apresiasi dan jasa baiknya. Dan selalu kami ingatkan bahwa tak ada satupun negara yang akan menurun penyediaan buku ceritanya di era digital. Tentu saja buku digital akan sangat berguna untuk memperluas jangkauan. Tetapi kita pastikan bahwa semua buku cerita akan menjadi digital. Karena itu kepada para penerbit seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa ditonton mendatang penjualan bukunya akan bersamaan dengan cerita dan digital. Nanti ada pilihan. Kami ingin menginformasikan bahwa aplikasi IPUSNAS Perpusaka Nasional yang sudah mulai diisi dengan kurang lebih 600 ribu buku semakin menjadi bagian daripada promosi, sosialisasi dari semua terbitan Ibu dan Bapak. Mengingat keterbatasan jumlah yang bisa kami beli, mengingat keterbatasan jumlah yang kami berikan akses kepada pengunjung, sehingga ada buku yang antrian penuh bacaannya itu di atas 500 orang. Dengan demikian, rata-rata, akhirnya mereka ingin memiliki buku itu dengan mencari tempat-tempat toko buku atau penerbit buku tersebut. Oleh karena itu, kepada seluruh penerbit, kami mempromosikan dan membawah untuk bersosialisasi dan mempromosikan buku-bukunya di IPUSNAS yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan, dengan demikian, peningkatan penjualan buku cetak di masa yang datang semakin banyak. Yang kedua, kami memberikan kepada seluruh penerbit, tidak hanya berkutak pada buku-buku fixing, tidak hanya berkutak pada buku-buku yang mungkin levelnya buku berat. Tetapi pada saat ini, di era transformasi layanan berbasis inklusif sosial, kebutuhan buku-buku ilmu terapan, buku-buku lifestyle itu semakin terasa, terutama dengan program pemerintah dalam rangka membekali masyarakat di pedesaan yang tidak mungkin lagi kembali ke pergunaan tinggi. Mereka tentu tidak membutuhkan buku-buku yang kelas berat, tetapi hanya membutuhkan buku-buku yang ringan, life skill, ilmu terapan, home industry. Dan ini akan sangat mendolong bagi mereka, terutama di era pandemi. Demikian kepada seluruh penerbit, kami sampaikan terima kasih, dan mohon maaf jika di dalam pelaksanaan ini ada hal yang kurang berkenan, saya apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Ibu Deputi Satu bersama jajaran, terutama pada pusat bibliografi yang meluncurkan interface baru ISBN hari ini. Nah itu saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin. Mari sama-sama kita membuka acara ini dengan memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi Zikni Ilman, Waruz Zikni Pahman, Wal Rizki Wali Amali, acara sosialisasi, sekaligus peluncuran interface baru ISBN, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mahu kuasa, memberikan rahmat dan ridhonya untuk kita semua. Dan semoga cara ini memberikan kontribusi dalam peningkatan layanan ISBN yang bermanfaat dari perusahaan nasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Silahkan Mas Buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarif Bando atas sambutannya dan pembukaannya. Alhamdulillah, akhirnya acara sosialisasi interface baru ISBN ini secara resmi telah dibuka. Dengan ini, kita akan segera memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi oleh Bapak Hidayat Edi Pramono, serta sesi tanya-jawab, yang keduanya akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Destia Puji Prabowo. Bapak Destia, bagaimana? Sudah siap? Siap, Mas. Terdengar nggak suara saya? Ya, terdengar aman. Kalau begitu, kendali acara saya serahkan kepada Bapak Destia. Dipersilakan. Terima kasih, Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Kepala Pustaka Nasional Bapak Indonesia, Bapak Muhammad Syarif Bando. Yang kami hormati, Ibu Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Ibu Ofis Ofiana. Yang kami hormati, Bapak Suharanto Selaku, Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. Yang kami hormati, Bapak Narasumber. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu Pimpinan Penerbit yang telah bersedia hadir dalam acara Sosialisasi Interface Baru ISBN. Mas Destia, saya izin dulu mau pamit karena ada acara dengan IIN Solo 3. Baik Pak, tadi penanggung ya Pak? Ya, ya. Pamit dulu Ibu Deputi ya, mohon sampaikan salamat kepada teman-teman penerbit, nanti kalau ada pertanyaan ditampung Ibu Deputi ya. Baik Pak. Sebelah, sebetan. Terima kasih Pak. Selanjutkan, perkenalkan, nama saya Destia Puji Prabowo, biasa dipanggil Desta. Saya akan memoderatori acara Zoom Meeting ini sampai dengan selesai. Sebagai pengantar, aplikasi ISBN mulai dibangun tahun 2010, kemudian pada Desember 2012 diluncurkan website ISBN dengan nama isbn.pnri.co.id kemudian berubah menjadi isbn.perpusnas.co.id. Pengembangan aplikasi ISBN ini terus menerus dilakukan agar fitur-fitur yang ada dapat merekomendasikan kebutuhan fisik dari sisi penerbit maupun sisi tim di ISBN. kemudian layanan ISBN merupakan salah satu layanan publik di perpustakaan nasional yang memperoleh sertifikat ISO 9001-2015. Tahun ini, layanan ISBN merubah halaman muka lamanya dengan tampilan baru dan memberi keleluasaan yang mengakomodir banyak informasi sehingga memudahkan para penerbit dalam pengajian ISBN serta memberi informasi yang lebih rinci untuk para pengguna website ini. Perpusnas melalui Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan hari ini akan mensosialisasikan interface website ISBN yang baru agar Bapak-Ibu semua bisa dengan mudah menggunakannya. Telah hadir dalam Zoom Meeting kali ini Bapak Hidayat Edy Pramono atau biasa dipanggil Pak Edy selaku narasumber yang akan mengupas tuntas interface website ISBN yang baru ini. Bapak-Idy merupakan pustakawan ahli media di Perpusnas yang sudah sangat berkompeten dalam bidang ISBN. Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa pada akhir paparan Pak Edy nanti akan dilakukan sesi tanya-jawab. Bapak-Ibu dapat memanfaatkan fitur raise hand untuk bertanya ataupun dapat menggunakan kolom atau fitur chat untuk bertanya. Khusus untuk fitur chat Bapak-Ibu bisa langsung mengajukan pertanyaan selama paparan Pak Edy berlangsung dan akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi saya serahkan Zoom Meeting ini kepada Bapak Edy. Bapak Edy, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Desta. Waktu yang sudah disediakan untuk saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Dan yang terutama yang saya hormati Ibu Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jarjah Informasi Ibu Ovi Sofiana Bapak Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Pustaka Bapak Suharyanto dan tak lupa juga Koordinator Pengembangan Pengawasan Bibliografi BNI dan Kin Ibu Ratna Gunarti serta Bapak-Bapak Ibu-ibu dan rekan-rekan penerbit yang amat saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenankan pada pagi hari ini saya mau menyampaikan sedikit informasi tentang adanya perubahan perubahan aplikasi yang baru yang mana kita juga berharap dengan aplikasi ESPN ini interface baru ini akan memberikan suatu dampak yang signifikan seperti yang diutarakan sama Bapak Sarif Bandu bahwa interface ini akan diluncurkan pada 1 Januari 2021 tentunya nanti masukan-masukan ataupun tambahan-tambahan yang bisa kami akomodir tentunya bisa pula nanti akan ditambahkan di interface yang baru ini tentunya dengan dukungan yang tiada henti dari Ibu Deputi bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi yaitu Ibu Ofis Sofiana selama ini saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support daripada Ibu Deputi sehingga selama ini semua dan setiap apa namanya pengembangan daripada aplikasi ESPN ini begitu lancar dan begitu menurut saya memuaskan tapi memang tidak ada hal yang tidak akan apa namanya tidak ada yang sempurna disitulah kita bergerak dan bergerak-bergerak terus untuk apa namanya memberikan sesuatu yang lebih dan lebih-lebih lagi tentunya juga meminta saran masukan dan segalanya baik itu dari tim ESPN itu sendiri juga dari rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu rekan-rekan penerbit sekalian oke tanpa berpanjang kata saya langsung akan memperlihatkan interface baru yang ada di kita bagaimana Pak Distia bisa kelihatan bisa Pak jelas Pak oke Alhamdulillah disini mungkin untuk tampilannya bisa dilihat tidak ada sesuatu yang berbeda paling cuman hanya tampilan saja tapi yang di dalamnya inilah yang kami selalu ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu rekan-rekan penerbit sekalian tentunya untuk yang seperti ini kayak panduan mutu dari panduan mutu kita lihat ini juga tidak apa namanya tidak ada perubahan dari awal tetap sama maklumat layanan juga sama untuk BIP juga masih sama langsung lompat kepada FAQ nah dari FAQ ini disini kita mengembangkan lebih banyak lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan disini ada contoh bagaimana prosedur jika pendaftaran selesai bla 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 dan semuanya ini disini ada 19 ada 19 yang bisa nanti juga dilihat kemungkinan nanti untuk ini kita tidak usah satu-satu karena yang paling utama nanti adalah yang di dalam yang di dalam nah ini FAQ-nya dan ini untuk modul statistik ini merupakan ide dari Bapak Syarif Bandung yang ingin menampilkan secara real time statistik ini real time jadi pada detik ini pada detik ini contoh terbitan terbanyak 10 kota disini dipegang oleh Jakarta Yogyakarta Bandung Surabaya Bogor Surakarta dan seterusnya disini real time mulai kapan tanggal 18 bulan 11 2020 jam saat ini penerbit terbanyak tentunya disini ada di Jakarta Yogyakarta Bandung bla 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 dan sebagainya disini data yang ditampilkan juga real time ISBN per tahun ini juga akan ditampilkan semuanya mulai dari tahun judulnya ISBN terpampang semuanya untuk ISBN per bulan pun juga bisa dilihat per bulan per tahun ini bisa di klik oke jaringannya sepertinya agak terkendala oke ini muncul 2019 muncul 2018 ini real time sekali lagi real time dan langsung dan seterusnya kemudian untuk ISBN provinsi pun seperti itu nah disini ada dua pilihan dari provinsi kita bisa memilih dari tahunnya kita juga bisa memilih sebagai contoh Aceh 2020 ada 862 ISBN yang sudah dilayankan kemudian 2019 langsung akan muncul 850 2018 demikian juga untuk provinsi yang lainnya oke kita terkendala dengan ini kita kita geser dulu contoh mamanya Banten Banten tahun 2018 amat sangat mudah dan apa yang mau dilihat insyaallah bisa dipenuhi contoh untuk ISBN perkota pun seperti itu sama halnya dengan provinsi perkota per tahun juga bisa dilihat kita ambil contoh batu bara batu bara 2018 ada sebentar ini ya yang di atas 9 tahun berapa tahun 2020 2019 ada 10 2018 ada 17 amat sangat mudah mudah-mudahan dengan statistik ini yang diawali oleh ide Bapak Sarif Bando bisa memberikan banyak informasi tentang seluruh ISBN yang sudah dilayankan baik itu volume ataupun frekuensinya oke sekarang kita menginjak kepada inti daripada aplikasi yang baru ini kami dari awal memang mempunyai slogan ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada kita mulai dengan yang satu ini sebentar kita balik lagi untuk di awal kita memberikan prosedur yang insyaallah juga lebih mudah disini untuk prosedur sudah dibikinkan sedemikian rupa agar setiap informasi yang dibutuhkan bisa ditampilkan akan muncul semuanya alur permohonan semuanya berkas pengajuan muncul semuanya mulai dari buku lepas buku anak-anak prosiding poster dan lain sebagainya nah ini nanti tidak menutup kemungkinan jenis apa lagi yang diinginkan nanti disini akan ditambah lagi entah itu apa 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 monggo ini dari dari sisi publisher penerbit bisa memberikan masukan kepada kami dan kami akan melengkapi dengan senang hati oke untuk prosedur seperti itu dan kita juga sudah memberikan pola untuk daftar online yang insyaallah lebih mudah disini lebih terstruktur lagi contoh apabila kita mau mendaftarkan lembaga swasta kita pilih next step disini langsung kita di giling kepada pilihan pilihan perseroan terbatas kemandi tervenotskap usaha dagang perguruan tinggi yayasan dan lain-lain dan UPT penerbitan press publishing nah disini tentunya mengikuti semuanya ini apabila dilihat yayasan yang keluar ini UPT penerbitan nah ini beda jadi setiap kali pilihan itu dipilih disitu keterangannya pun sudah berbeda-beda dan inilah yang ingin kami berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar di awal sudah mudah dan tidak mengalami kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan contoh umpamanya untuk perseroan terbatas berarti disini yang diperlukan adalah disini surat pernyataannya dipengarai ditandatangani distempel dipindai dalam bentuk pdf dengan ukuran tidak lebih dari 2 megab disini unduh formulirnya disini kemudian untuk akta notaris disini yang dimintakan adalah gabung semua berkas menjadi satu file kemudian unggah disini oke kita coba contoh ini contoh saja terserah yang penting masuk untuk ini adalah oke dari sini next step nama penerbit yang sering sekali dilakukan apa-apa terdapat kesalahan adalah disini antara nama penerbit dan akte yang dilampirkan banyak yang berbeda nah inilah merupakan kendala apabila nama penerbit dengan akta yang dimaksudkan itu berbeda tapi tidak menutup kemungkinan memang berbeda asalkan di akta tersebut termaktub nama yang dimaksudkan oke kita ambil contoh nama penerbit umpamanya tirta username password bisa dipasukkan password alamat lengkap nah disini alamatnya ditulis tapi tidak sampai desanya karena disini nanti ada alamat langsung disini ada pilihan disini agar agar yang namanya isian itu mudah contoh Rio dari Rio pilih kabupatennya kabupaten mana oh kabupaten siak kecamatannya apa oh kecamatannya kandis keluruhannya apa keluruhan belutuh nama adminnya disini bisa dimasukkan nama adminnya siapa contoh disini ini juga ruas yang amat sangat amat sangat rentan terjadi kesalahan padahal email ini adalah salah satu alat komunikasi dan sering sekali terjadi salah memasukkan email untuk aplikasi yang baru ini kami bantu bapak bapak ibu ibu dan rekan sekalian apabila salah email email tersebut tidak akan masuk oke kita coba asal asalan email gagah gagah oke di proses oh ternyata ada oh ini ada ini gak tau punya siapa oke kita kita rubah yang mungkin wah ada semua ini apabila email itu tidak ada dia akan mental nah format email tidak sesuai atau email tidak valid ganti email yang lain SA mungkin nah ini email tidak valid sar tapi apabila email itu benar dia akan masuk seperti yang tadi akan masuk nah disinilah kesalahan itu akan sangat-sangat diminimalisir di ruas ini karena apa ruas ini amat sangat kita perlukan untuk berkomunikasi kode pos kode pos 1 2 0 oke oke disini admin alternatif bisa diisi bisa enggak apabila tidak ingin diisi monggo tapi diisi jauh lebih baik karena apa karena kita bisa mempunyai alternatif lagi apabila bapak A tidak bisa kita hubungi tapi bapak B bisa kita hubungi karena apa karena disini ada dua alternatif oke kita coba CZ CE oke kirim data nah disini disini ada tampilan terima kasih telah melakukan ini bla 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 informasi validasi akan dikirim ke email nah langsung ini nih nah disini kita ingin me langsung me apa namanya mengakumodir email yang tadi disematkan langsung kelihatan di layar sehingga ini juga merupakan suatu alat untuk mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu apabila emailnya itu oh email ini yang kita pakai oke public sudah oke nah tentunya disitu akan divalidasi oleh petugas bapak-bapak ibu-ibu rekan-rekan penerbit yang saya cintai dan saya sayangi oke itu untuk yang daftar online bagaimana kalau untuk yang sudah daftar nah karena ini merupakan aplikasi yang baru dengan ruas-ruas yang berbeda maka dari itu saat melakukan login oke kita kita kasih contoh yang baru sebentar sebentar oke contoh saya saya minjam akunnya divapres sebentar login login nah karena Karena ini sesuatu yang baru di sini, bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan penerbit sekalian melengkapi profil isi profisi kabupaten kota dan sesuai dengan lokasi. Nah di sini untuk diisi ulang, ini asal-asalan ya, jadi karena ini masih istilahnya pangkalan yang istilahnya demo, jadi enggak masalah ini, ini salah-salahan. Contohnya, karena saya enggak tahu tempatnya di mana nih, kelurahan, oke, kalau sudah baru di sini ada update identitas. Oh email tidak valid, nah di sini, sekret diva press email tidak valid, oke, berarti ini emailnya saya kurang tahu kenapa bisa jadi ini emailnya bermasalah, jadi perlu diganti, coba kita ganti dengan email saya. Oke, sudah masuk, update, berhasil perubahan, oke. Nah di sini, nah setelah itu masuk, nah berarti untuk diva press sudah bisa melakukan segala macam. Mau daftar USBN, mau daftar USBN, mau ubah password, ubah identitas, mau silakan. Seperti itu, nah dengan pola, dengan pola yang baru ini nanti, bahwa penerbit-penerbit itu nanti bisa ditampilkan. Mau PT, berapa buah, CV berapa buah, seluruh Indonesia, itu statusnya akan keluar, akan keluar secara bagus, nah di situ akan menjadi satu informasi yang bagus pula. Kemudian kita balik ke daftar USBN, oke. Apa sih yang baru? Nah di sini. Di sini kita ingin memberikan sesuatu yang lebih mudah lagi kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Contoh, umpamanya, maaf, oke, di sini ada informasi dulu. Iya, oke, contoh judulnya. Contoh. Oke. Sinopsisnya apa ini? Oh, sinopsisnya sejarah. Terselah, bla 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 panjang. Nah kita sekarang simple-simple aja dulu untuk mencontohkan. Edisi kalau ada, oh edisi baru, oke. Serinya mungkin apa? Ada, oh enggak ada. Jumlah halaman, silakan ditulis, 212. Tinggi bukunya, oh 19. Nah di sini, sekarang ada kelompok yang berbeda, tidak seperti yang dulu, kelompok pembaca, oh dewasa. Fiksi, non-fiksi, oh non-fiksi, terjemah, non-terjemah, pemerintah, perguruan tinggi, swasta, swasta. Penelitian, non-penelitian, non-penelitian. Di sini ada banyak macam, ada buku, ada pdf, ada e-pub, audio, audiobook, CD, audiobook, DVD, video. Dan tidak menutup kemungkinan untuk media yang lainnya. Contoh, kita pakai pdf, silakan. ISBN susulan, kita lewat. Pengajuan KDT, mau KDT apa tidak? Kalau tidak, ya ini di sini, kalau iya di sini. Pengajuan KDT akan diproses dalam 3 hari per judul. Oke. Kalau tidak, langsung di sini. Kategori buku. Nah, di sinilah yang berbeda. Di sini ada kategori lepas, ada kategori berjilid. Oke, kita pilih yang berjilid. Eh, yang lepas, maaf. Yang lepas dulu. Dipilih, yang lepas. Contoh. Langsung, nah di sini akan keluar. Benar, bahwa yang dimaksud adalah ISBN yang dalam bentuk PDF. Kita kirim. Oke, langsung. Berhasil, proses mendaftarkan ISBN, bla 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 bla. Nah, ini yang baru. Di sini kami ingin mempersembahkan sesuatu yang amat sangat mudah. Apabila terjadi kesalahan, Lihat daftar tabel ISBN bermasalah. Jadi kita tidak melihat email lagi. Mudah-mudahan menu ini memberikan sesuatu kemudahan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian. Oke. Di ISBN bermasalah. Dan apabila di beranda ini tadi, sudah melakukan perbaikan dan mengirim ulang, permohonan ISBN itu akan terkirim kembali. Nah, seperti apa contohnya? Kita buktikan dulu. Oke. Di sini kita oke? Oke. Pak Erwin, saya minta tolong untuk yang diva, divalidasi. Eh, bukan. Dibermasalahkan. Yang diva, dibermasalahkan. Oke. Bermasalahnya. Oke. Sudah, Pak. Sudah, bermasalahnya ditulis asal-asalan boleh. Iya, Pak. Oke. Kita lihat. Kita lihat. Oh, daftar masalah. Oh, begitulah aku tulis sejarah perempuan Indonesia. Oh, bermasalah nih. Nah, sayang ini cuma ek nih. Tadi harusnya ditulis apa kayak gitu loh. Jadi biar keluar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Nah, kita lihat dulu. Sebagai pihak dari penerbit. Nah, di sini kemudahannya. Kita tidak melihat apa-apa. Tapi kita lihat. Contoh-contoh. Masalahnya tadi. Berkas tidak lengkap. Masa sih berkas tidak lengkap? Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ulang. Masa sih? Nah, di sini nih. Di sini kita lihat. Apa yang file yang dulu kita kirim bisa kita lihat ulang. Diklik contoh. Contohnya ini. Ini contoh. Mana sih tadi yang? Oh, iya ternyata salah nih. File-nya salah. Oke, kalau file-nya salah. Berarti gampang. Tanpa mengutak-atik semuanya. Semuanya ini sudah benar. Kita gak usah bingung-bingung. Gak usah nulis lagi. Gak usah apa-apa lagi. Cukup. Karena apa? Karena berkas yang salah. Berkas salah tinggal. Oh, dipilih lagi. Mana sih yang salah? Oh, berkas ini tentunya. Oh, yang ini yang benar. Oke, kita masukkan. Kita kirim balik. Setelah kirim balik. Berarti. Itu pengajuan kembali. Simple kan? Itu simple. Karena apa? Kita tidak usah nulis lagi. Ini lagi. Ini lagi. Kalaupun ada kesalahan di judul. Ada kesalahan di kepengarangan. Atau di tempat yang lainnya. Sebegitu mudahnya. Tinggal kita edit. Tapi kita tidak menulis kembali. Semuanya disediakan. Nah, saat itu kita kirim kembali di dashboard penerbit, muncul lagi. Daftar permohonannya muncul lagi. Oke. Daftar permohonannya muncul lagi. Monggo. Pak Erwin, sekarang divalidasi Pak Erwin. Oh, tidak mau ya? Yang itu udah kamu pilih. Yang dibatahin. Yang dibatahin. Boleh pilihkan. Jadi kan yang lain. Oh, tidak mau ya. Oke. Oke. Apa ini? Ya? Ya, halo? Ya, halo? Ya, halo? Ya, Pedi. Ini diupdate. Tidak bisa tervalidasi. Tidak bisa tervalidasi. Apa yang keluar? Tidak ada perintah apa-apa di sini. Tidak bisa tervalidasi. 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 Oh, kuota sudah habis. Pak Erwin? Iya, Pak. Kuota sudah habis, Pak Erwin. Oh, baik, Pak. Setelah saya cek dulu, Pak. Oke. Kasih yang 10 saja. Kasih yang 10, nanti diingat-ingat itu dipatalkan. Baik. Oke. Selamat menikmati. Sudah Pak Erwin Sudah Pak Cuma enggak ini ya Pak ya Enggak apa Enggak langsung Bisa terkirim ya Bentar Mana Prefixnya mana Pak Erwin Oke coba ya 93-769 Kita lihat dulu Masih belum bisa masuk Sudah Pak Sudah Sudah Oke Masuk Oke Langsung Divalidasi Sudah hilang Pak Sudah Sudah Di-refresh Oke Daftar permohonan Sudah hilang Daftar masalah Masuknya di Sudah di sini Tadi apa judulnya Aku lupa Judulnya adalah Begitulah Nah ini Begitulah Aku tulis Di sini Kenapa dua ini Sebentar Ini ada kesalahan Kenapa ada dua Oh Sebentar Ini ada dua Dua orang nih ya Yang melakukan Penambahan Prefix tadi ya Ada yang menambahkan Ini Ada yang menambahkan Ini nih Oke Di situ menjadikan note Bahwa apabila Sudah Ada yang masuk Dengan prefix yang baru Nah di sini Harus di Consi ini Ceritanya Oke Sebentar Kita refresh dulu Oke Oh iya Yang satunya ini Maaf Yang satunya ini Sumber elektronis Ya 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 Gak kelihatan Yang satunya Sumber elektronis Yang satunya Biasa Jadi ada dua Ini ya Ada dua Dua apa namanya Maaf Ada dua ISBN Tapi dengan ini Ini karena contoh Tadi Karena contoh Jadi seperti itu Oke Cuman ini pak Walaupun ini Ini anu Apa namanya Harusnya Ini satu nih Ini kan sebenarnya Apa Ada 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 apa namanya Ini sebenarnya Berbeda Sesuatu yang berbeda Yang ini Pengajuan ini Ini pengajuan ini Harusnya gak ada ini Ini pengajuan ini gak ada Yang benar adalah Ini Yang benar adalah ini Oke Kita note itu Oke Kita tinggalkan Itu akan kita Benahi Ada sedikit bug Ada sedikit bug Oke Sekarang kita Tambahin Dengan pola Contoh Eh Sebentar maaf Berarti ini Harus pakai Yang berjilid dulu Oke berjilid Berjilid Oke Sekarang yang berjilid Kita coba Ini kita Lock off dulu Iya Oke Oke Kita anuin dulu Terserah mana Nanti harus tepat-tepat ya Kalau untuk yang sebenarnya Nah nanti biar gak Terjadi Kesalahan Oke Nah kita coba Contoh Menyadaftar ISBN Oke Contoh Delik dua Oke Kepengarangannya Dewasa Non fiksi Non terjemah Swasta Non penelitian Anggap buku Oke Kita Demokan Yang berjilid Bapak-bapak Dan ibu-ibu Insyaallah Mulai Tahun depan Untuk Perlakuan Buku berjilid Tidak Harus Lengkap Satu Set Itu merupakan Keputusan Dari Bapak Kepala Busat Jadi Apabila Sekarang Yang ada Masih Jilid Satu Monggo Silahkan Jilid Satu Oke Kita praktekan Berjilid Oh cuman satu Atau Oh dua Oke dua Berjilid Dua Langsung Kita masukkan Contoh Langsung Untuk Berjilid Seperti Apa Oke Kita Lihat Di Beranda Oke Daftar Permohonan Ini Oke Ini Tidak Usah Kita Demokan Untuk Yang Bermasalah Karena Sudah Oke Yang Bermasalah Bisa Jungkat Jangkit Istilahnya Dilempar Terima Lagi Lempar Lagi Terima Lagi Dan Itu Tidak Terbatas Apabila Apa namanya Paling-paling Juga Akan ada Istilahnya Mekanismenya Agak lama Kalau Salah lagi Salah lagi Salah lagi Dan Salah lagi Tetapi Memang Itu mudah Cuman Walaupun Mudah Ya Lebih Baiknya Ya Tidak Salah lagi Biar Apa Biar Cepat Oke Pak Erwin Divalidasi Dulu Pak Erwin Baik 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 Masih belum sama kayak tadi, Pak Edi. Oke, kita lihat. Ntar. Tidak bisa di-edit. Data sedang di-update oleh Erwin. Oke. Ntar. Warnanya sudah berubah, Pak. Cuma enggak bisa di-refresh juga. Masih tetap tampil. Oke, sebentar. Masih belum terproses. Sudah dilepas? Sama Pak Erwin sudah dilepas? Sudah, Pak. Sudah, sudah dilepas. Oke, kita lihat dulu ya. Apa namanya untuk idunya. Bisa begini, Om. Pak Erwin bisa. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Oke, kita balik lagi. Oke. Nah, di sini. Sudah, tidak ada lagi daftar pormonan, daftar masalah. Yang ada di sini sudah. Oke. Detik-detik. Apa namanya? Delek. Ekonomi di luar KWP. Oke. Nah, di sini. Sudah ada. Oh, ini juga bugnya keluar lagi nih. Bug keluar lagi. Untuk jilet lengkapnya ada dua. Jilet lengkap. Jilet satu, jilet dua. Oke. Ini jadi notet. Ini jadi notet. Oke. Padahal ini sudah diuji semalam, tidak keluar ini. Kenapa detik ini malah keluar ini? Sesuatu banget. Ya, oke. Tidak apa-apa. Malah lebih enak terjadi kelihatan salahnya sekarang. Daripada kalau sudah berjalan. Oke. Kita ingin tunjukkan. Setelah jilet satu, jilet dua. Kemudian, kita kepengen jilet tiga. Saratnya apa? Nah, kita lihat judulnya mana. Oh, delay ekonomi. Untuk yang jilet tiga. Gampang sekali. Ini dikopi. Jilet lengkapnya dikopi. Oke. Jilet lengkap dikopi. Masuk ke daftar ISBN. Nah, inilah. Apabila mau jilet yang setelahnya, Tidak usah mengisi lagi. Tentunya isian itu kan harus sama. Langsung di sini. Di atas. Klik di sini. Langsung. Ini ISBN susulan. ISBN susulan. Iya. Di klik. Masukkan jilet lengkap. Oke. Baru di sini langsung. Jiletnya langsung keluar. Jilet tiga. Oke. Kita masukkan file-nya. Kita kirim. Kita lihat di beranda. Oke. Di sini masuk daftar permohonan untuk yang jilet tiga. Iya. Monggo, Pak Erwin. Divalidasi, Pak Erwin. Halo, Pedi. Iya. Ini kayaknya bug juga di akun saya ini. Ini masih tetap sama kayak tadi ini. Ini akunnya? Oke, oke. Kita bantu ya. Aku bantu. Oke. Oke. Di sini sudah saya validasi. Oke. Langsung hilang. Nah. Berarti kemana tuh? Nah, kita lihat. Di. Apa tadi? Oke. Jilet tiga muncul. Sebegitu mudahnya. Oke. Nah, seperti itulah. Apa namanya untuk kemudahan. Mulai dari pendaftaran penerbit. Sampai. Yang bermasalah. Plus. Yang buku berjilet. Dan bisa dicicil. Untuk mendaftarnya. Tidak harus lengkap. Oke. Apalagi yang kita iniin sebentar. Sepertinya ini sudah di pokok permasalahan yang paling-paling dan paling. Ini sudah masuk semua. Masuk semua. Iya, iya, iya. Oke. 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 Sebelumnya begini. Apa namanya. Untuk Pak Hiram. Ini saya istilahnya untuk materi ini. Sampai di sini. Kita pengen masukannya apa yang diperlukan lagi. Monggo Pak Hiram. Di tekel sebentar untuk. Gini ya Pak Moderator. Karena ini agar. Si apa namanya. Bunggawa barunya ini. Biar kelihatan ini. Monggo. Pak Hiram. Silakan Pak Hiram. Pak Hiram. Oke. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan penerbit dan yang wakilinya. Selamat siang pada kesempatan kali ini. Saya akan memperkenalkan. Sebagaimana tadi arahan dari Pak Kepala. Dan juga oleh Ibu Deputi. Dan dari Kepala Pusat. Bahwa kita terjadi restrukturisasi. Dan di tim ISBN pun demikian. Pada. Ada perubahan. Untuk pengurus ISBN. Atau bagian ISBN. Mohon disampilkan. Untuk. Dulu. Tim ISBN dipimpin oleh Ibu Ratna Gunarti. Kamarnya ada. Ibu Ratna Gunarti sekarang sudah menjadi koordinator di pengawasan bibliografi katalog induk nasional dan bibliografi nasional Indonesia. Jadi sudah naik berkat Ibu Ratna. ISBN banyak mengalami kemajuan. Dan banyak lompatan-lompatan yang dilakukannya. Dan didukung oleh para pemimpin di perpusatkan nasional. Selanjutnya pada saat ini. Saya Irham Hanif Nabawi. Yang mengemban atau melanjutkan di tim ISBN ini. Sebagai subkoordinator ISBN dan ISMN. Saya mohon untuk kedepannya mohon kerjasama dengan penerbit yang lebih baik, lebih bersinergi, dan saling membangun antara kita. Dan tim ISBN pun banyak tambahan-tambahan untuk pegawai dalam rangka melayani semaksimal mungkin atau sebaik mungkin yang kita bisa. Selanjutnya adalah Bapak Nasrul yang sekarang menjadi subkoordinator di BNI dan KIN. Beliau adalah rekan kami yang kami banggakan dan sekarang sudah menjadi subkor di BNI dan KIN. Dan inilah Bapak Edi... Silakan di... Bapak Edi... Insinyur Hidayat Edi Pramono yang sedang memandu Bapak sekalian untuk interface baru. Beliau adalah analisis web kami yang cukup handal dan telah berpengalaman dari mulai sejak ISBN di... mengalami otomasi, terus perkembangan-perkembangan sampai sekarang. ISBN seperti ini adalah berkat beliau dalam menganalisis dan dibantu dengan teman-teman yang lainnya, juga dukungan dari para pemimpin di perpustakaan nasional. Selanjutnya ini adalah Ibu Sutiarsih yang dari awal sampai akhir sampai sekarang sampai sekarang dia selalu menemani kita di tim ISBN. Dialah yang paling senior di antara kita dan selalu mengomong saya khususnya dan teman-teman yang ada di sini semua atau rekan sekalian dia adalah yang dituahkan di sini. Ibu Sutiarsih. Selanjutnya ada Ibu Yersi Pebrina. Nah ini Ibu Yersi Pebrina sama seangkatan dengan saya. Beliau juga dari awal sampai akhir masih di sini di tim ISBN. Ada lagi yaitu Ibu Heni Kurwaningsi. Beliau sudah sekitar lima tahunan di sini. Lima tahunan dan beliau juga cukup dihandalkan oleh kita semua tim ISBN dan rekan-rekan yang tadi Ibu Rina, Pak Edi, dan Ibu Sutiarsih. Nanti beliau selanjutnya ini Ibu Retno Andini. Ini adalah anggota baru dari tim ISBN hasil seleksi tahun kemarin sudah menjadi PNS dan merupakan darah baru yang memiliki semangat kuat ISBN dan akan membantu Bapak Ibu sekalian dari penerbit yang memerlukan ISBN. Kemudian ini Bapak Erwin Surawan yang tadi disebut-sebut oleh Bapak Pak Edi Hidayat Hidayat Edi Pramono dia membantu di back office yang harus memiliki kekuatan, kehandalan, dan tahan banting melayani bagai komplain dari para penerbit dan ini juga merupakan darah segar di tim ISBN. Yang terakhir, yaitu ini Bapak Riki Setia Budi beliau juga darah baru di ISBN yang membantu kami dan baru bergabung bulan, dua bulan sebelumnya dan ini merupakan tenaga baru yang juga memiliki kemampuan dalam membantu kita di IT. Ibu Bapak sekalian, inilah tim-tim kami. saya mohon doanya untuk bisa melayani para penerbit semaksimal mungkin sehingga kita dapat bersinergi lebih baik ke depan dan lebih berkualitas. Mungkin itu saja Pak Edi, perkenalan dari tim ISBN baru. saya persilahkan kembali. Oke, Pak Destia langsung di-handle. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi dan Pak Irham atas paparannya dan perkenalan tim ISBN yang baru. Setelah acara selanjutnya adalah tanya-tanya jawab Bapak Ibu. Ibu sudah banyak pertanyaan masuk melalui kolom fitur chat. Tapi saya coba untuk memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang raise hand terlebih dahulu untuk mungkin saya buka untuk dua penanyaan dulu dari raise hand. Ini ada Bapak Joko Susilo. Silahkan Bapak Joko Susilo. Dan yang kedua mungkin dari CV Pustaka di Rido ya. Silahkan Bapak Joko Susilo yang pertama untuk mengajukan pertanyaan langsung. Silahkan Pak. Boleh dibuka. di-unmute Pak. Terima kasih. Mas Destia. Pertanyaan saya tujukan langsung kepada Insinyur Hidayat. Untuk pengajuan ISBN video tadi Pak. Misalkan film ya. Kita membuat film. Kemudian akan kita ajukan ISBN. Itu prosedurnya bagaimana? Terima kasih Pak Insinyur Hidayat Edi Pramono. Langsung saja pertanyaan ini Pak Edi. Halo Pak Edi. Iya. Pasang jawab dulu ya. Oke. Bagaimana kalau dikumpulkan? Terus langsung satu. Oh gitu. Oh baik. Yang kedua mungkin dari CV Pustaka di Ridoan. Silahkan Pak. Boleh di... Ya. Tes. Pertanyaan saya. Saya tujukan ke Pak Hidayat Edi Pramono. Yaitu terkait dengan KDT Pak. Jadi selama ini saya itu hanya mendapatkan ISBN. Untuk KDT-nya itu diperoleh di bagian mana itu Pak. Jadi apakah perlu mengajukan? Apakah otomatis? Terima kasih. Terima kasih kembali. Silahkan Pak Edi. Dua pertanyaan dulu Pak Edi. Oke. Iya. Untuk masalah pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Yang lebih berhak untuk menjawab adalah koordinator kami. Yang bernama Ibu Ratna Bunarti. Mungko, Bu Ratna. Ini untuk masalah pengajuan film. Silahkan. Apa namanya seperti apa? Kebijakan teknisnya. Silahkan dipaparkan di sini. Mungko, silahkan. Ibu Ratna, silahkan Ibu. Mungko, kebijakan teknisnya. Ibu Ratna, silahkan Ibu Ratna. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Penerbit di acara ini. Acara ini memang acara rutin kami ya, tim ISBN. Untuk bersilatur rahim, terutama dengan para penerbit, baik yang lama dan yang baru. Nah, untuk menampung semua, apa ya, baik itu keluhan ataupun saran ataupun masukan yang bisa membangun layanan kami lebih baik. Baik, menanggapi beberapa pertanyaan. Mungkin yang sudah dijawab di chat, bisa di, apa, yang sudah terakomodir, bisa dilihat hasil jawabannya. Yang sekarang ini pertanyaan yang akan saya tanggapi tentang pengajuan film yang akan di ISBN, Kak. Ya, seperti itu, Bu. ISBN memang awalnya diperuntukkan untuk buku, ya, buku monograf. Sesuai perkembangan, dan kita pun sudah meng-ISBN-kan, ya, mengikuti perkembangan internasional juga. Kami mengalokasikan ISBN untuk e-book. Nah, begitu juga untuk buku-buku yang memang penyerta dari sebuah terbitan yang sifatnya seperti video dan lain-lain, film, itu juga kami ISBN-kan. Dan termasuk yang memang film atau bentuk CD atau bentuk video, ya, video apapun yang sifatnya edukasi itu bisa di-ISBN-kan. Dan bagaimana prosedurnya? Biasanya untuk film itu ada di layar utama, ada tampilan. Di sana kami menganjurkan kepada para penerbit yang akan mendaftarkan ISBN. Untuk film edukasi tersebut, ada minimal judul penerbit dan biasanya pembuat. Credit title-nya ada di sana. Credit title. Iya. Mungkin itu, Pak. Ya, di cover belakangnya ya. Kalau di buku cover belakang, tapi kalau di film tersebut, nanti di layar belakang biasanya ada susunan dari penanggung jawab pembuat film tersebut. Iya. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu Ratna dan Pak Joko. Kemudian pertanyaan kedua dari tadi, saya maaf, agak lupa dari CV mana, mengenai KDT. Untuk memperoleh KDT, bagaimana, Bu, caranya itu? Apakah otomatis langsung atau harus mengajukan lagi seperti itu, Bu, Katna? Ya, baik. Untuk KDT memang agak bermasalah di kami ya. Karena, mohon maaf juga, kami ini layanan ISBN mengutamakan kecepatan untuk memvalidasi ISBN, ISBN barcode, dari pengajuan tiap hari yang rata-rata kami hanya bisa menyelesaikan sekitar 600 judul. Dan ketika itu melebihi, itu akan menjadi beban juga buat kami karena akan menjadi simpanan di hari kemudian. Nah, ini sedangkan di hari selanjutnya, itu pengajuan sudah bertumpuk lagi. Nah, jadi KDT, mohon kepada para penerbit, meskipun sudah mencantumkan permohonannya ISBN dan KDT, nah itu tolong ingatkan ke kami juga. Mohon maaf. Kami memang belum otomatis melakukan apa yang sesuai permintaan, sesuai surat permohonan. Kedepan, insya Allah, kami sudah bergabung menjadi pusat bibliografi dan pengolahan bahan perpustakaan, insya Allah, KDT akan ditangani seluruh pustakawan media yang ada di pusat kami. Jadi, insya Allah, KDT yang Bapak-Ibu inginkan, itu akan semuanya terakomodir agak cepat. Demikian, Pak Moderator. Terima kasih, Bu Ratna. Setelah Raisen, mungkin saya akan membacakan pertanyaan dari fitur kolom chat, mungkin Mbak Retno bisa menampilkan... Mohon maaf, interaksi. Iya, Pak Edi. Oke. Saya minta. Untuk Bapak dari penerbit, yang terakhir. Iya, saya lupa tawon Bapak. Memang begini ya, Pak. Untuk yang permohonan KDT, Bapak kan tadi bertanya, bagaimana sih caranya akan begitu? Nah, caranya kalau saat itu di aplikasi yang lama itu dituliskan permohonan ISBN dan KDT. Namun, sekali lagi, itu tidak hanya sekedar ditulis. Tetapi memang itu diminta. Kadang-kadang sebenarnya kepengennya itu ISBN, tapi ISBN dan KDT juga ditulis. Nah, itu juga ranju kadang-kadang di kita. Namun, untuk 2021, seperti yang pengembangan di aplikasi yang tadi, kan sudah ada, apa namanya, ini, monggo silahkan dilihat, sebentar, tak share screen dulu. Oke, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Oke, nah ini yang tadi saya bilang. Pengajuan KDT, kalau iya tinggal klik di sini. Nah, sekarang lebih mudah. Komplet. Ya, karena apa? Ini nanti by system. Jadi antrian untuk KDT-nya pun by system ini. Bukan hanya ada di surat permohonan. Bisa jadi di surat permohonan, tidak perlu. Bisa jadi, enggak apa-apa. Tapi pilihannya di sini. Ya, namun, ada namunnya. Apabila Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan penerbit sekalian, benar-benar mengajukan KDT, berarti di balik halaman judul, sekali lagi, di balik halaman judul, benar-benar disiapkan space-nya untuk KDT. Sekali lagi, di balik halaman judul, ada space-nya. Kemudian, kita harus siap-siap. Karena juga harus siap-siap, pengajuan KDT akan diproses dalam tiga hari kerja per judul. Sementara ini, seperti itu kebijakannya. Jadi, kalau mau cepat, ya memang harus milih. Mau ISBN saja, atau bagaimana, monggo silahkan. Tapi kalau sudah mengajukan KDT, ya risikonya harus diambil agak lama. Itu, monggo silahkan, Pak Desta, dilanjut lagi. Apa namanya, apa, raise hand-nya, silahkan. Raise hand dulu ya, Pak ya. Atau saya ini, Pak, saya cobain dari fitur chat dulu, Pak ya. Oh iya, monggo, silahkan. Silahkan. Mbak Retno, jadi ditampilkan enggak Mbak Retno ya? Iya, oke. Mbak Retno mungkin bisa ditampilkan rangkuman ininya. Ya, ini ada pertanyaan dari Lilis, Ibu Lilis, penerbit lentera hati. Halo, bedanya website perpusnas yang ISBN sekarang dengan website yang ditampilkan ini? Apa, Pak? Apakah kedepannya untuk pendaftaran ISBN KDT harus melalui website yang dev.istn.perpusnas.co.id Silahkan, Pak Idy. Oke, gini ya, tentunya nanti Ayo, Mas, kalau enggak semua, enggak semua, Ma. Tentu nanti yang namanya, apa namanya, pangkalan data, yang namanya website, ya hanya satu. Ini kan hanya sosialisasi. Tentunya tidak ada lagi. Nanti hanya satu. ISBN.perpusnas.co.id Nah, hubung ini sebuah pengenalan tentu dipisahkan. Dan lagi, kan tadi di awal saya minta masukannya apalagi sih yang diperlukan, kepengennya apalagi. Kalau memang keinginannya itu bisa kita akumodir, kenapa tidak. Sehingga saat 2021, Januari, tanggal 1, itu lonceng ini, itu udah lebih sempurna lagi. Begitu. Terima kasih, Pak Edy. Yuk, siap. Mbak Retno, lagi Mbak Retno, pertanyaan yang kedua, boleh? Ya, pertanyaan kedua dari Yurizal Santoso. Ini hanya saran. Saran bisa ditambahkan menu atau informasi berkas pengajuan perbaikan file yang sudah keluar ISBN-nya, tapi ada kesalahan. Misal, judul atau nama penulis. Terima kasih. Oh, iya. Mau tambahannya, Pak Edy. Oke. Kalau yang ini, nah sayangnya memang tadi Pak Erwin tidak, Pak Erwin tadi tidak itu ya, tidak menunjukkan, apa namanya, tidak memberikan, ini tulisan di, itu bermasalahnya. Apa mau perlu diulang? Atau gimana? Sehingga tahu, oh, anunya seperti ini. Oke. Kayaknya kita nggak keberatan untuk mengulang lagi. Iya, Pak. Selamat, Pak. Biar lebih jelas. Agar jelas banget. Agar jelas. Oke. sebentar ya. Saya masuk dulu ke, ntar. Oke, oke, oke. Umpamanya tadi ke, yang delik-delik ke huap tadi, kita tambahin sebentar ya. Oke, saya proses dulu. sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Masuk lagi menggunakan akunnya Raja Wali. Oke. Belum kelihatan? Belum. Kita share screen. Sudah kelihatan? Sudah ya. Oke. Kita lihat untuk delik-delik tadi. Contoh. Delik-delik. Delik-delik ini kan memanya untuk ininya kan. Kita kepingin nambahin jilid 4. Tapi bermasalah. Oke. Kita nambahin ya. Daftar ISBN. Karena ini jilid 4. Oke. Nambah jilid 4. Langsung. Pake ISBN susulan. Masukkan jilidnya. Jilid lengkapnya. Kita klik. Di sini. Sekarang saya demokan. Sebenarnya seperti apa? Kelihatan informasi yang kita tampilkan. Anggap ini salah. Dianggap ini salah. Saat salah. Oke. Bentar. Oke. Biarin. Biarin. Saya yang validasi. Oke. Gak apa-apa. Oke. Masalah. Bermasalahnya. Umpamanya. Saya tulis. Istilahnya. Berkas. Ter-upload. Salah. Contoh gitu ya. Atau. Apa namanya. Yaudah ini aja deh. Biar gampang. Oke ya. Ini masalah yang kita umumkan di sini. Nanti akan muncul. Oke. Akan muncul di. Oke. Kita lihat. Di beranda. Oke. Ini yang kita maksud. Jadi saat itu langsung keluar. Oh. Dete-dete-dete ini. Oh. Berkas yang terabsolut. Salah. Masa sih salah. Nah. Masa sih salah. Bisa dijawab di sini. Salah. Bisa aja dijawab di sini. Dilihat. Dilihat dulu ini. Bener gak nih. Oh iya salah. Nah. Gampang. Gitu. Oh iya salah. Kalau salah. Kalau salah. Oke. Di upload ulang. Mana nih harusnya. Kadang-kadang itu sering kali terjadi. Bahwa mungkin antah itu karena. Karena. Nama filenya sama atau gimana. Eh gak taunya ya. Salah. Nah. Baru kirim kembali. Seperti itu. Sehingga. Itu tadi sudah terjawab. Bahwa. Apa sih masalahnya. Masalahnya otomatis kelihatan. Kelihatan. Kelihatan di mana. Ya kelihatan di daftar. Anu tadi itu. Apa. Daftar masalah. Langsung kelihatan. Permasalahnya apa. Kelihatan. Nah. Di situ. Bisa di. Lihat. Oke. Monggo. Pak Desta. Dilanjut lagi. Apa yang tadi. Apa namanya. Untuk. Yang chattingnya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin. Bu Ratna mau menambahkan. Sedikit Bu. Bu Ratna Benarti. Baik. Terima kasih Mas Desta. Melihat pertanyaan tadi. Sepertinya saya tambahkan. Mungkin ada sedikit. Kesalahan persepsi ya. Ada pertanyaan. Sebetulnya itu. Menanyakan. Bagaimana. Jika judul. Atau kepengarangan. Ada perubahan. Ada perubahan. Di kepengarangan. Dan judul. Selama. Itu memang. Buku belum terbit. Dan masih dalam jangka. Waktu dua bulan. Silahkan. Ajukan perubahan itu. Ke tim ISBN. Melalui email. Dan memberikan. Koreksi. Dari judul tersebut. Dengan file lengkap. Seperti pengajuan baru. Ini dimungkinkan. Untuk kami. Koreksi. Untuk kami. Bantu editkan. Di database kami. Dan kami uploadkan. Untuk menimpa data lama. Tapi dengan catatan. Buku tersebut. Memang belum. Terbit. Dan masih dalam jangka. Waktu dua bulan. Dari ISBN. Waktu ISBN-nya keluar. Banyak terjadi. Buku yang sudah terbit. Yang sudah beredar. Itu ada permohonan. Perubahan. Kepengarangan. Dan itu sangat. Tidak dimungkinkan. Untuk kami rubah. Karena seolah-olah. Penerbit. Menerima berkas. Ketika pertama kali. Perjanjian dengan penulis. Penulis dengan penerbit. Itu tidak ada koreksi. Dari redaksi. Atau kesalahan dari penulis. Tidak disampaikan. Maksudnya penulis itu. Berkolaborasi dengan penyunting siapa. Atau dengan rekannya sesama penulis. Nah. Itu ketika diberikan ke penerbit. Harus sudah fix. Sudah lengkap. Dan penerbit. Akan mengupload sesuai. Berkas yang akan. Apa berkas yang dibuat oleh penulis. Dengan layout yang sudah disesuaikan oleh penerbit. Nah tetapi. Kalau memang perubahan itu. Maksudnya perubahan nama tersebut. Sebelumnya. Diajukan. Itu masih boleh kita rubah. Tetapi kalau buku sudah terbit. Itu tidak mungkin kami rubah. Karena toh bukunya juga sudah beredar. Dan banyak buku yang sudah serah simpan karya cetak. Dan karya rekam. Itu dimintakan perubahan. Dan itu pun tidak mungkin kami lakukan. Jadi mohon kepada para penerbit. Untuk menerima berkas ketika awal. Perjanjian dengan penulis. Itu lebih selektif lagi. Begitu Bapak Ibu. Silakan Mas Destia. Ya terima kasih Ibu Ratna. Ya Pak Edy silakan Pak. Tadi untuk apa namanya perubahan. Permintaan permohonan perubahan judul. Sama Ibu Ratna sudah ditekankan. Apabila. Dua bulan setelah. YSBN itu dapat. Lebih jelasnya lagi. Kita gamblang. Bilang. Apabila buku tersebut. Sudah kita angkat menjadi. Book in print. Itu sudah tidak memungkinkan. Untuk diubah. Bukan hanya. Buku itu sudah beredar. Tapi apabila sudah dijadikan. Book in print. Sekali lagi. Itu sudah tidak dimungkinkan. Untuk diubah. Kapan book in print itu akan diangkat? Book in print akan diangkat. Dalam satu tahun. Enam kali. Kuartal pertama. Bukan kuartal. Maaf. Enam kali bukan kuartal. Apa itu? Januari, Februari. Nah itu untuk sebulan ke depannya. Baru diangkat. Dari Maretnya diangkat. Diproses. Jadilah. Sampai bulan April. Tapi Maret, April. Demikian juga. Dua bulan ke depan. Nah itu diproses. April, May, Juni. Seperti itu selanjutnya. Jadi. Perubahan ISBN. Sekali lagi. Eh ISBN maaf. Judul. Perubahan judul. Ataupun yang lainnya. Di dalamnya itu. Itu tidak dimungkinkan lagi. Apabila. Sudah melewati tenggat. Untuk diangkatnya suatu naskah BIP. Yang mana sih dasar BIP? Oke. Bapak-bapak tadi sama ibu-ibu sudah tahu sebenarnya. Yang mana ya? Apa namanya? Yang BIP tentunya bisa dilihat. Yang tadi mamanya di website kami ada tuh. BIP itu. Sudah di-upload di sana. Dan bisa diunduh. Begitu. Keterangan tambahan. Untuk memperkuat. Pernyataan dari ibu Rata. Munggu Pak Destal. Silahkan. Terima kasih ibu Rata dan Pak Edy. Berikutnya. Mungkin dari Rice Hand lagi ya. Ada tiga penanya. Mungkin dari Pak. Dari Intens Mojakerto. Dari Muzambik. Dan Amisa Munfatun. Silahkan dari Intens Mojakerto Pak. Untuk bertanya langsung. Dibuka mute-nya. Silahkan Pak. Pak Hari Prasetyo ya. Silahkan Pak. Dibuka suaranya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti atas waktunya yang diberikan ada tiga pertanyaan. Namun pertanyaan yang ketiga sudah dijawab tadi oleh Puratna dan Pak Edy. Terkait dengan edit buku, edit data buku yang sudah terbit di SBE-nya. Tinggal dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara melengkapi nama penerbit yang ada di database perpusnas ketika nama itu tidak sesuai dengan, bukan tidak sesuai, kurang lengkap jika dibandingkan dengan akte notaris. Artinya, ini kasusnya di perpusnas itu namanya panjang, tapi di akte notaris itu ada nama panjang terus dalam kurung itu ada singkatannya. Nah, mau memasukkan singkatannya ini bagaimana caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pengajuan ISBN dan pengajuan KDT. Berdasarkan pemaparan tadi, saya ingin menyimpulkan bahwa pengajuan ISBN tiga hari kerja, pengajuan KDT tiga hari kerja. Berarti kalau kita memilih pengajuan ISBN dan KDT, maka konsekuensinya adalah enam hari kerja. Apakah seperti itu? Kalau memang seperti itu, maka mungkin penerbit bisa mempertimbangkan kalau hanya enam kali kerja untuk menunggu ISBN dan KDT. Terima kasih Pak Edi dan Bu Ratna dan Mas Desta atas wakunya. Terima kasih Pak Hari Prasetyo. Kemudian dari Muzambik, silakan. Dibuka Pak suaranya. Iya, halo. Sudah jelas Pak? Iya, sudah jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sebenarnya sama dengan beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat Pak. Yaitu soal pindah domisi penerbit, pindah kota. Katakanlah saat ini penerbit kami ini ada di daerah Tangerang Selatan, kemudian mau pindah ke daerah Cirebon. Nah, sedangkan lokasi penerbit yang ada di, otomatis kan akta notaris harus diubah itu Pak. Bikin akta baru, karena kotanya baru. Sedangkan waktu pendaftaran di penerbitan itu, validasi itu kan kita pakai akta yang lokasinya Tangerang Selatan. Nah, terkait dengan itu juga Pak, nanti untuk pengiriman buku ke perpustanya kan berbeda. Kalau Tangerang Selatan kan perpustah Banten. Kemudian di Cirebon itu kan tentu saja di perpustah Jawa Barat. Itu bagaimana nanti koordinasi perubahan pengiriman perpustanya dan lain-lainnya Pak, soal kepercayaan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih dari Pak Muzambik. Terakhir dari Anissa Munfatun, silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibu Tim ISPN, Pak Pak Ibi Pramona dan Bapak Menderita Padesa. Imi bertanya, yang pertama, untuk para pengajuan, pengajuan ISPN ini apakah sama antara interface yang baru dan yang lama? Kemudian tadi di menu daftar ISPN kan ada sinopsis yang penuh. Itu apakah ada karakternya untuk sinopsis tersebut? Misalnya, berapa karakter atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Anissa. Silakan, Pak Ibi, untuk peran yang pertama dari Pak Heri Prasetyo tadi dari Intens Mojokerto, cara melengkapi nama penerbit, jika berbeda ya. Kalau untuk, langsung ya, biar banyak juga nanti apa namanya, waktunya efektif, banyak juga nanti dapetnya. Oke, cara melengkapi nama penerbit, gampang. Ini mas simpel, karena apa? Karena akta itu kan sudah ada di kita, tinggal by phone aja kalau itu. Pak tolong, di akta kita yang dulu itu ada loh Pak singkatannya. Nah, langsung, langsung hubungi kami. Di email boleh, di telpon boleh. Dan langsung akan kami tambahin singkatannya. Begitu. Kalau untuk nama, itu sesimpel itulah. Sesimpel itu. Oke? Yang kedua mengenai ini Pak, yang 6 hari kerja Pak, 3 hari SDR, dan 3 hari KDP. Coba Pak. Oke, kalau untuk perkara ini, ini adalah kebijakan teknis. Monggo, Buratna, silakan. Silakan, Buratna. Buratna, ya silakan Bu. Buka Bu, suaranya Bu. Suaranya dibuka. Ini mikrofonnya ya, oke. Baik, Bapak dari Mojokerto ya. Hari, Rastiang Bu. Ya, Pak Hari. Untuk KDP, hitungannya 3 hari dari ISBN keluar, Bapak. Jadi, ketika misalnya di tanggal 1, di tanggal 1 ISBN Bapak sudah kami approve ya. Nah, berarti nanti untuk KDP-nya. Mas, Riki, mungkin Mas ada kendala ya Mas suaranya. Oke. Silakan, Buratna lagi. Ya, kami ulang. Jadi, begini Pak Hari. Ketika tanggal 1, Pak Hari mengajukan ISBN, dan terus misalnya kami approve tanggal 1 itu, berarti KDT-nya akan Bapak dapatkan tanggal 3 atau tanggal 4-nya. Itu, Pak. Jadi, tidak menghitung 3 hari ISBN, 3 hari lagi KDT-nya. Jadi, 3 hari itu dari keluarnya ISBN. Demikian, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Edi, silakan. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Memang, di kita untuk pelayanan ISBN memang maksimal 3 hari kerja. Itu juga termasuk daripada penilaian ISO kita. Kita kan ikut ISO ya. Nah, itu maksimal 3 hari kerja. Namun, pada kenyataannya, itu juga bisa 1 hari, bisa jam hitungannya malah. Tergantung dari ISBN yang masuk. Nah, di sini, kalau mamanya mau membatanya, bukan berarti 3 plus 3, enggak juga. Nah, kalau mamanya ini jam, nah tentunya jam plus. Dengan KDT itu tadi. Tentunya seperti itu. Namun, balik lagi seperti yang diutarakan sama Bu Ratna. Apabila nanti sistem ini, nah memang ini ada sistem yang kita tidak ungkapkan di sini. Karena memang itu untuk back office. Untuk back office. Nah, di sini kita benar-benar akan merangkum semua tenaga. Sehingga untuk KDT ini insya Allah. Sekali lagi insya Allah. Tapi, ini kalau mamanya lagi bicakannya berubah loh ya. Ya mudah-mudahan saja. Seandainya nanti ini interface yang baru sudah. Kita tambahin untuk yang back office. Dan, untuk tenaganya ada. Dan, keputusannya dirubah. Tentu sudah tidak 3 hari kerja lagi per judul. Siapa tahu akan menjadi 3 hari, ingat ya. 3 hari kerja per judul. Beda lah itu. Jadi kalau mamanya mengajukan 6. Oh, bisa dibaca. Berapa itu? Ya kan? Nah, selama ini itu yang tidak disadari. Namun, mudah-mudahan bukan 3 hari per judul. Tapi, 3 hari per permohonan. Siapa tahu bisa seperti itu. Nah, kita lihat ke depannya seperti apa. Jadi, umpamanya penerbit dibatasi. Satu hari adalah 10. Satu hari 10 tentunya. Seandainya maksimal. Dan semuanya itu, KDT. Itu kan betapa indahnya. Kalau dalam 3 hari, satu permohonan yang isinya 10 itu bisa semua. Asalkan, satu yang tadi, back office sudah sempurna, tenaga ada, kemudian untuk kebijakannya sudah dirubah sama pimpinan kita. Itu, Monggo, dilanjut. Terima kasih Pak Edi atas jawabannya. Kemudian dari klien yang kedua dari Pak Muzambik tadi ya. Oke. Maaf, dari CP penerbit Muzambik mengenai pindah domisili penerbit, Pak. Pindah domisili. Itu kan ada izin domisili. Nah, di situ kita tidak sampai ke sana. Yang kita pegang adalah akta penerbitan. Mau dimanapun, oke. Jadi, tentunya memang, apa namanya, yang kita lihat di sini, di saat tentunya, alamat yang terakhir, ya tentu kita di sana. Kita tidak mempersulit kemana jatuhnya buku. Nah, saat pimpinannya itu, kita tidak mempersulit. Yang penting, buku itu diserah terimakan. Sebenarnya, apa namanya, rohnya itu. Rohnya itu. Jadi, kita tidak sebegitu kentatnya. Oh, ini berarti pas di sini, di sini. Pas ini, di sini, di sini. Enggak. Tapi yang penting, buku itu sudah melakukan. Dan, seserah simpan karya cetak, karya rekam, itu kita sudah amat sangat apresiatif. Begitu, Bapak Monggo, silakan dilanjut. Terima kasih, Pak Edi. Yang ketiga, dari tadi Ibu Anissa Munfatun mengenai format pengajuan ESPN yang baru, interface baru dan lama ini ada perubahan enggak, Pak? Tidak ada itu. Cuman malah kemudahan-kemudahan saja itu. Dan itu bukan sesuatu, istilahnya begini ya, yang dilakukan oleh penerbit tidak signifikan, tetapi mendapatkan sesuatu yang signifikan. Ya, begitu. Yang kedua, Pak. Yang kedua mengenai sinopsis, Pak. Yang sinopsis masih dari Ibu Anissa tadi. Ya. Apakah ada karakteristik khusus, Pak, dalam pengisian sinopsis? Oke. Ada harus berapa karakter, gitu, seperti itu, Pak. Monggo, untuk Bu Ratna, sinopsis, silakan. Atau Pak Irham, monggo, sinopsis. Pak Irham? Pak Irham? Ya. Saya mau nambahin yang tadi izin domosilo dulu. Oke. Sekarang, Pak Irham. Kalau untuk tingkat pusat memang kita tidak mempermasalahkannya, kan, kayak gitu. Dimanapun yang penting masuk ke secara simpan karya cetak, karya rekam. Ya. Di fitur baru kan kita sudah mengakomodir atau memberikan untuk perubahan misalnya domisili, dan itu dibolehkan penerbit untuk mengisinya kembali. Dan dia harusnya beserta melampirkan izin domisilinya. Itu lebih baik seperti itu. Dan ini kan nanti ada kewajiban tercatat di mana atau untuk memudah meletakkan ke depannya penerbit itu ada di mana saja. Dan kewajiban dia ke perpustakaan daerah atau dinas perpustakaan daerah, dia bisa disesuaikan dengan izin domisilinya. Itu untuk, kalau untuk perpustakaan nasional, kata Pak Irgi tadi, sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi untuk tertiba administrasi dan yang lainnya, lebih baik diperbaharui. Kalau untuk yang, tadi siapa Bu? Bu ini, Anies. Kita mengenai, mohon maaf. Sinopsis. Sinopsis. Sinopsis itu adalah bisa berupa rikasan dari buku tersebut. Misalnya kita menganggapnya subjek, ini membahas tentang apa sih? Terus di dalam bukunya, ceritakan saja apa misalnya fiksi atau misalnya tentang ilmu pengetahuan alam untuk kelas berapa dan di mana. Seperti itu. Dan lebih baik juga, sinopsisnya itu nanti ada disertakan dalam lampiran di persaratan. Kita lebih mudah untuk menggolongkannya, ini subjeknya kemana. Itu untuk melihat bahwa sebenarnya arah atau subjek yang berkembang di Indonesia itu apa sih sebenarnya? Apakah tadi tidak hanya misalnya novel saja, tetapi beragam. Jadi terlihat secara jelas peta subjek buku atau pembahasan buku di Indonesia itu akan lebih memperjelas bahwa kekuatan koleksi kita, kekuatan subjek kita di Indonesia ini. Terima kasih, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Iram. Ya Pak Edy silahkan. Oke. Mohon maaf, untuk ke depan, untuk ke depan sekali lagi ke depan, berkas yang mencaratkan sinopsis sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma surat permohonan, halaman judul, balai halaman judul, daftar isi, kata pengantar. Jadi tetap balik ke asal, karena apa? Sinopsis langsung ditulis. Nah memang untuk apa namanya, itu mau berapa karakter, monggo silahkan. Yang penting tentunya, apa namanya, itu bisa mewakili. Apa sih, jadi istilahnya, apa sih isi buku itu? Contoh mamanya, bahwa kutunggu aku disini adalah sebuah novel yang menceritakan bla 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 bla. Itu cukup. Oh berarti, oh ini novel. Atau mamanya, apa namanya, aku tunggu kamu disini. Ternyata disitu. Ini adalah sejarah perjuangan salah satu pahlawan di tahun sekian-sekian-sekian. Oh isinya ini. Nah itulah memudahkan kita untuk mengelompokkan secara besar nantinya. Begitu. Oke monggo silahkan. Kalau di kacamata saya itu. Monggo buratlah, apa perlu ditambahin lagi? Atau rekan-rekan yang lain? Disini banyak sekali untuk rekan-rekan. Ada Bu Rina, ada Bu Heni, ada Pak Nasrul, ada Pak Erwin, Pak Rizki. Monggo silahkan. Silahkan Bapak Ibu tim ESPN, Bu Ratna dan tim untuk sekiranya ada tambahan, penambahkan dari Pak Edi. Silahkan. Ya baik. Silahkan Bu. Ya saya tambahkan. Benar yang dikatakan Pak Hidayat Edi. Nah sinopsis ini hanya untuk memberi gambaran kepada kami, pustakawan di sini, untuk mengelompokkan buku itu mengenai subjek apa. Jadi karakter yang di sana itu silahkan diisi sesingkat mungkin, yang penting, isi tersebut mewakili apa yang dibahas di dalam buku tersebut. Dan itu menjadi kunci bagi kami untuk memberikan kode terhadap buku tersebut, dan ini akan menjadi statistik untuk perkembangan buku di Indonesia. Itu saja. Terima kasih, Bu Ratna. Mungkin lanjut ke pertanyaan dari chat ya Pak Edi ya, Bu Ratna ya. Ya. Mbak Ratna, boleh ditampilkan lagi, Mbak, rangkuman pertanyaan di fitur chat? Mbak Ratna? Dari Nanning, Pak Edi, di perpustakaan Stikes Teloko, Rejo, Semarang. Selamat pagi Bapak, saya Nanning. Saya ingin bertanya, Bapak, apakah pada sistem baru ini kami bisa melihat data ISBN yang sudah tervalidasi tersebut? Nantinya ada keterangan apakah buku ataupun modul yang divalidasi belum dikirimkan ke pusat deposit. Karena selama ini pada tampilan hanya ada data yang sudah tervalidasi tanpa ada keterangan sudah dikirimkan ke pusat deposit atau belum. Terima kasih. Silahkan Pak Edi. Oke, sekarang kita lihat contoh yang tadi ya. Nah, sebentar. Oke. Ini nanti bisa kita keluarkan sebenarnya. Untuk ruas, untuk struktur daripada database sudah ada. Jadi, tinggal ditampilkan. Oke, terima kasih masukannya Mbak Nanning dari Stikes Tegal, Rejo. Nah, nanti di sini akan saya keluarkan satu ruas lagi yang apa namanya. Oh, buku ini sudah dikirim, belum dikirim. Oke. Matur, Sumbanun. Sip, lanjut. Lanjut ya. Buratnya tambahan. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Mbak Retna boleh lagi, Mbak, ditampilkan pertanyaan selanjutnya dari chat. Dari Suranti Ningsih, saat pengajuan ISBN, berkas dan data judul yang dimasukkan sudah benar, tapi saat keluar ISBN-nya ada typo satu huruf itu kenapa ya? Apakah bisa diperbaiki? Prosesnya seperti apa? Yang kedua, saya mengirimkan buku fisik hasil cetak, tapi dari perpustakaan tidak ada respon diterima. Apakah diterima bukunya atau tidak ya? Silahkan. Oke. Kalau untuk saat pengajuan ISBN, ternyata itu ada yang itu, apa namanya, ada typo. Entah itu typonya dari penelit, entah typonya dari itu. Karena apa? Kalau itu sudah benar, kan kita tidak utak-atek untuk judul. Nah, apabila memang judul itu terbalik, baru iya kita puter. Dan itu, apa namanya, kalau umpamanya ada typo, itu tidak masalah. By phone, it's okay. Itu mudah banget. Kita tidak pernah susah-susah. Birokrasi yang tetep banyak, tidak. Yang penting, itu karena memang tidak keluar dari pakem. Karena memang itu, oh ini salah, ini salah. Nah, itu. Cuman untuk, apa namanya, kenapa saat kita ngirim ke perpustakaan nasional, tidak ada respon. Oke. Ini, pertanyaan ini nanti akan, insya Allah, kami lanjutkan ke pihak deposit. Karena itu memang bukan ranah kami. Itu ranah dari pindah deposit yang memberikan penjelasan. Tentunya seperti itu. Monggo, silakan. Ratna, sejukkah ada tambahan, Bu? Untuk undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam, itu nantinya yang akan menjawab ketika buku tersebut sudah diterima adalah pihak deposit. Jadi nanti ada email atau surat balasan itu dari pihak deposit. Terima kasih, Bu Ratna. Mbak Retno, mungkin satu lagi, Mbak, dari chat. Sebelum pindah ke Rice Hand. Dari Heni di FK Undip. Ketika ada kesalahan berkas yang kita ajukan dari pihak ISBN, ada pesan yang ditampilkan tentang ISBN bermasalah. Yang jadi permasalahan, kadang tidak jelas yang bermasalah itu di bagian mana. Terutama ketika pengajuan berupa prosiding. Sehingga setelah kita perbaiki, masih tetap salah. Sehingga pengajuan bisa berkali-kali. Ini tentunya tidak efisien. Mohon dari pihak ISBN bisa memberikan informasi yang mendetail atau disetai gambar dari berkas yang salah tersebut. Kemudian memudahkan kita untuk dikoreksi. Silakan Pak Edi dan Bu Ratna menanggapi. Oke. Kalau untuk masalah seperti ini, balik lagi ya, setiap kali kita melakukan suatu pengajuan berkas, kan sebenarnya kita itu kan diikat oleh suatu prosedur. Nah apabila Bapak, Bapak, Ibu, Ibu, dan Rekan-Rekan belum membaca prosedur. Nah itu repot. Karena apa? Karena disitulah akan terjadi suatu kesalahan yang banyak. Namun apabila Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah membaca, bagaimana sih? Oh prosedur untuk prosedur itu seperti apa? Ada itu. Oh syaratnya seperti apa? Oh syaratnya begini, begini, begini. Yang ada apa? Oh ini, ini, ini. Oh anunya apa? Oh ini, ini, ini. Siapa yang berhak mengajukan? Oh yang berhak mengajukan adalah ini. Ada semua itu informasi. Sayangnya, sayangnya, proses membaca ini terlewatkan. Sehingga, nah disitu. Kalau umpamanya setiap kesalahan, ada gambar setiap ini, ada ini. Wow. Satu hari, kita ada hampir seribu permintaan. Namun, apabila yang seperti itu harus dengan animasi, istilahnya dengan visualisasi, sepertinya itu tidak fair. yang lebih bagus adalah bagaimana penerbit itu meminimalisir kesalahan dengan sekali lagi, membaca prosedur, mempelajari prosedur, tentunya tidak akan jauh-jauh amat. Sehingga, dengan tidak jauh-jauh amat, dengan tulisan itu mudah. Tetapi kalau jauh-jauh amat, ya memang tulisan itu tidak akan menjawab. karena sebegitu kompleknya apa kesalahan itu. Nah, disitulah. Ayo, kita sama-sama pengen memberikan sesuatu layanan yang bagus. Namun, saya juga pengen, kami juga pengen, tim juga pengen, melihat prosedurnya seperti apa. sehingga kita bisa saling, saling menyayangi, saling mencintai. Oke, lanjut. Beratnya ada tambahan, Bu? Dibuka mikrofonnya, Bu. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu penerbit. Memang di sini saya tekankan ya. Mohon maaf juga. Karena memang kami sudah menyediakan prosedur, sudah menyajikan infografis-infografis yang kami pikir sudah dengan mudah bisa dipahami oleh para penerbit. Jadi, tolong dibaca, dipelajari. Nah, jadi ketika mengajukan sebuah permohonan di SBN, itu tidak akan terjadi bolak-balik berkas yang bermasalah. Nah, memang sebuah proseding biasanya banyak sekali permasalahannya. Karena dari sekian banyak unsur yang diperlukan untuk sebuah proseding, dari mulai judul proseding, tema seminar, terus tanggal dan tempat pelaksanaan seminar, di sana juga kepanitian harus ada steering committee, reviewer, penyunting, dan memang harus didaftarkan oleh penyelenggara dari seminar tersebut. Nah, itu catatan-catatan yang kami adof dari tim penilai. Maksudnya, supaya ISBN tersebut bisa bermanfaat buat ibu bapak yang memang terlibat di dalam proseding tersebut, terutama untuk kenaikan pangkat para peneliti di dalamnya. Nah, untuk prosedur dan FIQ yang kami sediakan di beranda ISBN, silakan Bapak Ibu pelajari. Jadi, ketika mengajukan sebuah buku, misalnya buku anak nih, kami hanya punya cover dan balik cover. Silakan, itu memang kategori yang bisa diberikan seperti itu, ya silakan. Tetapi semuanya harus ada unsur-unsur yang kami perlukan. Judul, penulis, penerbit. Begitu saja Mas Destia. Terima kasih, Bu Ratna, Pak Edy. Selanjutnya, kita ke Raisen ya, Pak Edy ya, Bu Ratna ya. Monggo, silakan. Ada tiga penanya, saya pilih. Jadi, pertama Pak A. Anmilki, kemudian dari CV Pilar Nusantara dan Pak Syahraini Tambak. Untuk pertama dari Pak A. Anmilki, silakan Pak A. Anmilki. Dibuka mikrofonnya, Pak. Sudah terdengar, Pak? Sudah, silakan, Pak. Terima kasih, Pak Edy Purnomo, Pramono, mohon maaf dengan Pak Ades. Dia juga berhasil yang menguangkan waktu untuk informasi kepada Edy. Saya bersyukur sekali bisa bertemu langsung dengan Pak Edy Pramono sekarang ini tahu namanya saja. Baik, Pak. Simpel sebenarnya, Pak, karena ini pertanyaan klasik dan sebagian sudah dijawab yang minggu lalu juga sempat kita tanyakan tentang pengajuan antara ISBN yang cetak dengan non-cetak yang T-ISBN. Nah, sudah dijawab bahwa itu tidak memujinkan atau kalau mungkin kalau boleh saya usul misalkan ada di menu pengajuan ISBN tersebut ada menu pilihan. Misalkan ini pilihannya sama seperti yang KDT tadi. KDT atau non-KDT. Nah, sehingga nanti pas waktu pengajuan kalau memang mau mengajukan langsung dua dia bisa klik dua-duanya misalkan seperti itu. Mungkin untuk menjadi usulan awal. Nah, kemudian yang kedua kita bisa lihat pada satu menu kategori, Pak. Penambahan kategori yang tadi ada anak dan dewasa. Kalau lah dibolehkan kadang-kadang kita menekan buku yang berlaku untuk anak, dewasa, sama-sama. Jadi, semua umur. Mungkin disitu nanti ada penambahan bisa ditambahkan untuk kategori semua umur. Anak, bewasa, ada tambahan kategorinya itu semua umur. Kemudian yang sering terjadi, Pak, saya pernah suatu ketika mengajukan prosedur menggunakan bahasa Arab. Karena memang seminar kita rata-rata menggunakan bahasa asing. Kita ketik dengan judul, kemudian dengan review, dan segala macam. Karena memang harus menggunakan bahasa Arab. Itu seringkali tidak bisa di-accept atau tidak diperima. Apakah memang harus kami ketik Latin atau kami terjemahkan? Nah, seperti itu. Apalagi sekarang ada tambahan sinopsis. Nah, sinopsis kita kan di sana menggunakan bahasa Arab. Nah, apakah kami ketik Arab atau malah kami harus terjemahkan dulu sinopsisnya. Sepertinya itu, Pak. Dan terakhir ini, Pak, yang berkaitan dengan prosedur juga. Di menu kategori itu ada kategori yang salah satu yang prosedur ini. Tapi kita kadang-kadang kalau ada seminar di kampus-kampus, itu ada Book of Abstract. Book of Abstract ini masuk, kalau kita harus mengajukan SPN itu karena memang ada fungsi untuk menegang pangkannya Book of Abstract ini. Nah, kami masukkan ke mana? Apakah ke buku biasa? Atau masuk ke bagiannya? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga kepada Pak Bilarusantara, Semarang, Pak. Ada dua pertanyaan yang ingin kami ajukan. Yang pertama terkait dengan buku yang berseri atau buku yang berjilid, tetapi jilidnya itu berbahasa yang berbeda. Jadi, yang pertama misalnya berbahasa Indonesia, tapi yang kedua berbahasa asing bahasa Inggris. Nah, apakah itu masuk kategori berjilid atau buku terjemahan? Kadang kita sering kesusahan atau menolak dari penulis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan interface baru ini. Nanti aktifnya itu, tadi sudah saya coba untuk masuk di login, memang sudah otomatis bagi penerbitnya sudah memiliki akun dan password. Cuman, saya coba mengupload tadi, kok tidak bisa. Nah, tadi sudah dijawab akan aktif mulai 2021. Nah, apakah yang perhari ini sampai Desember nanti itu hanya memakai akun lama di website ISBN.perpusna itu, atau nanti sudah bisa mencoba atau melihat-melihat ataupun bisa mengubah profil dan lain sebagainya di interface baru. Itu Pak, kira-kira Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kemudian dari Pak Syahra ini tambak, silakan Pak. Dibuka mikrofonnya, Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahra ini tambak dari Universitas Islam Riau dari penerbit Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR. Saya cerita sedikit dulu Pak pertanyaan saya ini. Penerbit kami ini sejak tahun 2017 ya, sejak tahun 2017, 2018 itu sampai sekarang kami tidak belum ada lagi menerbitkan buku jadi pakum. Nah, sekarang kami kembali mau menerbitkan lagi untuk karya-karya dosen kami yang ada di sini, karya-karya mahasiswa untuk juga pengembangan akreditasi kami. Nah, bagaimana kami penerbit yang sekarang ini, ini mohon maaf karena memang selama ini belum ada kami ikuti yang seperti ini. Kami kan belum punya akun nih Pak, belum punya akun, belum punya apa-apa lain sebagainya, karena masih yang lama sekali ya. Kalau saya cek status penerbit kami di website itu aktif dia posisi masih ada. Nah, bagaimana yang harus kami lakukan nih Pak Hidayat Edi Pramono untuk mengaktifkan kembali kami menerbitkan ini. Kalau persyaratan-persyaratan saya lihat tadi memang bersama dengan yang kemarin. Baik, itu saja Bapak. Pertanyaan kami mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Hidayat, untuk yang pertama dari Pak Anmilki ada empat pertanyaan. Iya. Pengajuan yang cetak dan non-cetak Pak Hidayat. Selanjutnya. Oke. Jadi begini untuk Pak Milihkian. Di situ kan Pak Milihkian kepengennya satu kali dayung dua pulau terlampaui. Begitu ya Pak ya? Oke. Cuman begini untuk pemberkasan kayaknya itu repot. Jadi kalau umpamanya ini gini apa namanya kayaknya satu kali masukan jadi keluar dua ISBN mohon maaf. Memang saya bukan pengembangnya tapi saya sebagai pengarah daripada pengembang. Nah. Di sini sepertinya tidak dimungkinkan untuk hal seperti itu. Karena setiap rekod satu rekod satu rekod itu akan membawa satu ISBN. ISBN. Nah. Dan dengan media yang tertentu. Contoh satu rekod ini memiliki contoh Pak milki Aan dalam kehidupan. Yang satunya milki Aan dalam kehidupan tapi sumber elektronis. Nah. Itu dia akan membawa satu. Setiap satu rekod membawa satu ISBN. Satu rekod satu ISBN. kecuali yang berjilid. Kalau yang berjilid ya. Tetapi dengan pola seperti itu mohon maaf Pak milki. Saran itu berat kami lakukan karena kita akan merubah semua yang ada itu. Sehingga istilahnya satu rekod adalah satu judul itu sudah merupakan pakem kita. Begitu. Terus untuk semua umur oke banget. Amat sangat saya terima. Jadi ada tambahan semua umur oke. Itu bagus. Kemudian bahasa Arab. Jadi yang bahasa Arab bukannya kita gak bisa menerima tetapi monitor kita buta dengan bahasa Arab. Dengan kata lain bahasa Arab yang bisa dibaca yang dilatinkan. Tetapi apabila bahasa Arab itu ditulis dengan huruf Arabnya pangkalan kita buta. Sehingga keluar gak karu-karuan begitu. Tidak bisa menerjemahkan apa yang Bapak tulis Pak milki tulis gak bisa. jadi bagaimana caranya? Ya sudah pakai huruf Latin tapi tetap bahasa Arab tidak perlu diterjemahkan gak apa-apa gak usah. Oke terus kemudian yang ini yang keempat adalah abstrak gitu ya. Abstrak dari apa namanya artikel proseding ya tentunya antara proseding sama abstrak proseding itu beda. Kalau proseding ya itu di kegiatan itu sendiri kalau abstrak itu merupakan ringkasan sehingga abstrak itu akan kita perlakukan sebagai buku. Kalau sekali lagi abstrak persyaratannya kita perlakukan sebagai buku. Namun kalau proseding sudah ada prosedurnya bla 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 dan bla 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 begitu. Monggo Bu Ratna kalau untuk masalah atau langsung saya semua dulu gimana? Boleh Pak? Gimana Bu Ratna? Mau menambahkan Bu? Atau Pak Edi dulu semua ya? Oke. Edi aja dulu semua. Iya Pak Edi Bu. Kemudian dari Pilar Nusantara. Iya. Yang buku berseri atau jilid Pak dalam bahasa berbeda. sama Indonesia kedua Inggris misalnya. Kalau itu sih Pilar Nusantara sebenarnya itu jadi bukan buku berseri itu. Kok namanya aja bahasanya beda? Bagaimana bedanya? Bukan. Tapi kalau itu dijadikan satu namanya di dalam satu buku itu ada dua. Nah itu namanya buku Dwi bahasa. Tetapi kalau jilid satu bahasa Indonesia jilid dua ini. Oh tidak. Tidak seperti itu polanya. Tentu nanti dari narasumber lain akan diceritain panjang lebar ini apa namanya untuk pengertiannya ini boleh dengan Pak Irham Pak Erwin Ibu Rina Ibu Tri Pak Nasrul monggo nanti. Oke. Terkait dengan masalah interface kalau interface ya jangan dianggap apain. Tidak perlu. Karena apa? Ini kan masih demo. Ini kan masih apa namanya istilahnya ya itu tadi. Kita lihatkan dulu. Belum merupakan sesuatu yang kecuali kalau sudah launching. sesuatu yang sudah launching tapi memang ini apa namanya walaupun walaupun aplikasi ini demo saya jamin apa yang ada di demo ini memang persis dengan yang ada di yang reguler. Karena apa? Karena terakhir kita memasukkan datanya memang tadi malam. Jadi tidak jauh berbeda. Paling bedanya yang tahun hari ini tidak ada. Itu saja. Tapi tidak penting biarkan saja. Mau jangan dirubah jangan di apa percuma. Karena apa? Nanti 2021 tanggal 1 baru itu kita timpa dengan sesuatu yang baru. Kita timpa dengan data yang baru. Itulah baru monggo. Silahkan kalau mau dirubah. Oke. sekarang dengan Pak Sah Raintam. Dari Institut Agama Islam Rio ya. Pusat Kajian Islam. Begini. Kalau di Pusat Kajian Islam ini memang ternyata sudah ada tinggal pertanyaannya apakah admin daripada Pusat Kajian Islam ini lupa password atau lupa username. Kalau lupa password lupa username gampang. Tinggal mengajukan surat permohonan. Permohonan apa? Permohonan riset password atau juga permohonan passwordnya apa? Boleh monggo. Namun apabila Pusat Kajian Islam ini memang belum terdaftar ya monggo silakan maksudnya terdaftar secara online. Nah itu monggo silakan daftar di online. Dan nanti untuk apa namanya data-data yang dari 2012 itu akan langsung bergabung. Akan langsung menjadi satu dengan yang online. jadi ada dua apakah lupa password apakah belum apa namanya belum daftar online. Monggo bisa langsung Pak Pak Distia langsung aja ya karena ini langsung kepingin tahu apa namanya jawabannya. Bagaimana Pak E? Ya Pak Pak Syahraidi. Cukup ya Pak? Masih ini masih belum dibuka anunya. Oke terima kasih Pak Pramono atas jawabannya. Saya cerita sedikit Pak Pramono. Jadi kami itu memang belum login belum punya login itu. Belum pernah kami loginkan di perbusnas yang online gitu Pak Pramono. Oke. Ya jadi itu simple banget. Monggo Pak Syahra ini tambah. Nanti dilihat gimana sih proses membuat akun very very simple. Gampang banget. Hanya surat karena Bapak adalah merupakan bagian dari pemerintahan. Gampang banget. Hanya satu surat pernyataan saja. Surat pernyataan dari mana? Ya kalau ini pusat kajian Islam tentu ya dari ketuanya. cukup. Nah disitu distempel ditanda tanganin terus dikasih materai 6 ribu. Selesai. Langsung Bapak divalidasi langsung jadi. Baik Bapak. Terima kasih Pak Eddie Pramono. Terima kasih. Pak Destia monggo Pak Destia karena Buratna mungkin mau menambahkan dengan yang tadi. Ada Buratna mau ditambahkan Bu? Ya menambahkan sedikit saja. untuk yang sinopsis tadi Bapak yang bukunya dalam bahasa Arab sebetulnya bukan bahasa Arab saja. Bahasa Cina terus bahasa yang lain yang apa ya banyak curek-cureknya itu sama komputer kami memang tidak bisa membacanya. Jadi yang muncul di kami itu nanti akan tanda tanya semua. itu memang kami mintakan kepada para penerbit yang menerbitkan buku-buku semacam itu baik bahasa Arab Mandarin dan sebagainya itu tolong dituliskan dalam tulisan Latin di surat permohonannya. Jadi tidak di bukunya di surat permohonannya karena buku yang akan terbitkan dalam bahasa tersebut. Dalam tulisan bahasa tersebut. Nah terus untuk sinopsisnya tolong Bapak berikan dalam terjemahan tentunya dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak menuliskan dalam bahasa Arab dan bahasa Mandarin misalnya kami tidak bisa mengartikan itu. Jadi tolong untuk sinopsisnya tetap berbahasa Indonesia biar kami bisa mengalokasikan subjek mana untuk kajian di dalam buku tersebut. Terus yang prosiding dan buku abstrak mohon maaf kalau prosiding yang full paper itu memang harus mengikuti tim penilai lipidikti tetapi kalau abstrak itu kami tidak seketat di apa di persaratan yang prosiding full paper. Jadi apa seperti reviewer ataupun steering committee untuk buku abstrak itu kami tidak terlalu perhatikan. Yang kami minta di sana tentunya adalah penyuntingnya. Untuk yang itu aja sih mungkin saya terakhir mungkin ini karena udah memasuki azan zuhur hanya akan menambahkan aja di sini di sini di sini ada banyak permohonan mengenai WA group WA group dari para penerbit supaya bisa mengkonfirmasi dengan tim ISBN mohon mohon maaf kami itu memang setiap hari dikejar oleh validasi ISBN jadi tolong apapun yang terjadi atau apapun permasalahan dari para penerbit silahkan dikirim email saja kami akan membalasnya dan kami tidak bisa memberikan WA group atau membentuk WA group terhadap penerbit jadi nanti ada satu saluran khusus yang kami buat untuk mengakomodir semua permasalahan yang ada di penerbit baik itu mau konfirmasi baik itu mau pertanyaan nanti akan ada insya Allah berbarengan dengan diefektifkannya interface baru ini itu aja mas Destia mungkin dari teman-teman silahkan menambahkan silahkan teman-teman tim ESPN Pak Irham sudah Pak Edi ada lagi Pak oke kalau untuk masalah WA group tadi ya balik lagi ya kita ini apa namanya mempunyai istilahnya kuantite daripada suatu pekerjaan ini banyak lah kalau umpamanya ada WA group kayaknya kita asik-asikan chatting terus validasi enggak chatting terus ini minta apa oh iya ini ini apa oh iya ini ini apa oh iya ini terus kapan kita memberikan layanan untuk validasi nah disitu amat sangat tidak efektif memang efektif di penerbit karena apa penerbit satu tapi di kita jadi banyak ya contoh itu tadi sampean istilahnya dari pihak penerbitnya satu tapi yang kita terima 500 500 WA detik itu buka tapi yang aku mana lah iya kan banyak ini seperti itu kan sebenarnya kalau mau kalau mau membaca kan seperti itu dari pihak luar kan aku cuma satu lah iya satu tapi berapa orang yang ngepus ke kita ratusan lantas itu menjadi sesuatu yang tidak amat sangat efektif untuk pelayanan maka dari itu yang anget samat saya apa kami himbaw maka dari itu monggo prosedur dibaca monggo apa namanya kita tidak keluar dari jalur sehingga kita juga enggak banyak apa yang kita anukan enggak perlu tetapi kalau kita memang blank ya memang ini enggak anu ini enggak eno jadi akhirnya banyak banyak pertanyaan banyak ini tapi kalau banyak pertanyaan dan banyak ini oh itu menyita waktu sekali sehingga itu juga mengurangi kinerja kita begitu jadi sebenarnya dengan online ini sebenarnya balik sekali lagi sebenarnya dengan online ini yang lebih diutamakan onlinenya bukan perkara cet-cetannya itu tadi itu jadi enggak efektif di pelayanan manapun sebenarnya untuk interaksi yang kayak gitu langsung sebenarnya banyak yang minim itu malah apa kecepatan daripada pelayanan itu yang diutamakan maka dari itu satu yang sebenarnya juga ada fasilitas yang bermasalah akan jungkat-jungkit itu sebegitu mudahnya nah itu sudah saya sediakan kami sediakan secara mudah monggo silahkan diimbangi dengan apa dengan membaca prosedur apabila prosedur itu dibaca pasti saya yakin simple sekali ngapain semuanya simple gitu aja oke monggo kayaknya monggo silahkan dilanjut ada lagi mungkin beratnya gimana ada lagi sesuai pesan dari pimpinan tolong ada salah satu yang memberikan testimoni terhadap acara ini silahkan mas bapak ibu diminta untuk salah satu peserta membuat testimoni atau menyampaikan testimoni mengenai acara ini apakah ada yang bersedia pak ibu mungkin pak syahra ini bisa pak silahkan pak boleh silahkan pak baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terhormat pak hidayat edi promono kemudian seluruh pimpin perpusnas kubik indonesia kami dari universitas islam riau penerbit pusat kajian pendidikan agama islam fai uwir secara khusus dan secara umum mungkin mewakili para peserta webinar hari ini menyambut sangat positif kegiatan seperti ini bapak karena kegiatan-kegiatan yang seperti ini mengumpulkan para penerbit yang banyak itu jarang sekali mungkin lalu kemudian manfaatnya hari ini kita semua persepsinya jadi sama gitu persoalan-persoalan yang kita temukan saat melakukan mengirimkan naskah dan lain sebagainya hari ini bisa kita terselesaikan dengan baik mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa diinisiasi lagi dilanjutkan di masa-masa yang akan datang sehingga khususnya kami penerbit-penerbit muda ini yang akan terus berkecimpung di dalam penerbitan di kampus akan lebih mudah menginisiasi teman-teman yang ingin menerbitkan buku yang pertama yang kedua kami juga berharap kepada Perkusnas Pusat agar melakukan seminar-seminar berikutnya lagi karena kami di pendidikan tinggi tentu terkait dengan peningkatan animo para dosen untuk menerbitkan buku mungkin saja bisa diberikan ada misalnya insentif apa lain sebagainya atau link dengan dengan lembaga lain mungkin ini sangat bagus misalnya Perkusnas bisa berlink dengan kemerdikbud misalnya dalam hal pemberian-pemberian penghargaan ini terus sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentu pada Pak Hidayat Edi Pramono dan tim yang telah memberikan dan menyelenggarakan kegiatan seperti ini semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami bersama-sama antara Perkusnas dan kami penerbit mengembangkan literasi di Indonesia berapu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Syahra ini tambak atas tesimoninya yang luar biasa sekali baik Bapak Ibu Buratna Pak Hiday mungkin sudah selesai Bapak Ibu ya ada tambahan sebentar Pak Hiram silahkan Pak maaf yang raise hand apa semuanya sudah terakomodir dari chat juga masih banyak sekali Pak yang belum terakomodir bagaimana itu ya kira-kira ya kalau kita enggak ter enggak apa namanya enggak 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 istilahnya enggak masalah tapi monggo silahkan bagaimana aturan lainnya Bapak Ibu Ratna kan kalau sesuai jadwal sampai pukul 12 ya ya betul ya mungkin bisa kita akomodir lewat email aja Pak Edi untuk waktu Zoom meeting memang sudah sebetulnya kita punya perpanjangan tetapi karena padatnya kegiatan mungkin selesai saja disini silakan Mas Destia ya Bapak Ibu sekalian para peserta seminar saya akan informasikan kepada para penduduk semua bahwa nanti dalam persiapan atau peluncuran interface ISBN yang baru kita akan rutin mengadakan pembimbingan teknis secara online kepada penerbit nanti dimulai setelah pas launching ke depannya seperti itu jadi setiap penerbit boleh daftar mungkin sebulan sekali nanti tidak tidak banyak yang berat untuk penerbit nanti bertahap seperti itu mungkin itu saja temahannya dan mohon kerjasamanya kerjasamanya dari penerbit untuk kebaikan kita bersama ke depan terima kasih terima kasih Pak Iram ada lagi Pak Ibu yang mau menambahkan dari tim ISBN tidak ada terima kasih Bapak Ibu sekalian para peserta sosialisasi interface baru ISBN kami mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan atau yang tidak kami akomodir karena saking banyak yang antusias Bapak Ibu sekalian dalam mengajukan pertanyaan sebagai penutup mungkin saya akan mengambilkan sedikit kesimpulan bahwa seperti yang dikatakan Bu Ratna dan Pak Edy tadi bahwa prosedur dan persyaratan untuk pengajuan ISBN harap dibaca kembali Bapak Ibu untuk memudahkan validasi bagi tim ISBN sehingga itu juga mempermudah pemberian nomor ISBN bagi Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan bisa lewat tadi email satu pintu saja dari ISBN at perpusnas.go.id mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk acara hari ini terima kasih untuk Pak Edy Bu Ratna dan tim ISBN terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi kali ini terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kembali ke MC terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Hidayah Tidupan Ramono dan Mas Uji Prabowo atas SSI pengumpulan materi dan tangan jawabnya yang sangat luar biasa terima kasih juga kepada tim ISBN yang telah menjawab pertanyaan ya tadi sempat banyak pertanyaan yang muncul di chat dan karena memang tidak dimungkinkan untuk dibaca semua secara live jadi kami memutuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan secara chat juga di chat jadi Bapak Ibu bisa membaca juga jawaban-jawabannya ya untuk Bapak Ibu peserta mohon untuk tidak live untuk tidak leave room dulu jangan meninggalkan room webinar dulu karena akan ada sesi foto ya untuk dokumentasi juga Bapak Ibu sekalian jadi bisa mengaktifkan video Bapak Ibu dan mungkin kalau sudah ada yang mendownload virtual background dari tautan yang kami bagikan melalui email bisa di download bisa dipasang juga kalau mau ya sesi foto akan dipimpin oleh salah satu boss kami Mas Rizky terutama Mas Rizky terima kasih Mas Rizky jelas ya ya Bapak Ibu selamat siang izin untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu kita akan melakukan foto bersama secara virtual ada enam halaman yang terlihat yang akan kami foto hanya orang-orang yang memunculkan videonya jadi dimulai dari sekarang silakan memberikan senyum terbaiknya Bapak Ibu oke satu sebentar ya masih terus nambah halamannya sebentar ya senyumnya ditahan Bapak Ibu ya oke jadi delapan halaman sebentar satu dua tiga terakhir satu dua tiga oke Bapak Ibu terima kasih banyak kepada host kami kembalikan acaranya terima kasih baik terima kasih banyak Bapak Aris Kicat terutama ya Bapak Ibu peserta sosialisasi sekalian akhirnya kita sudah mendekati akhir dari acara webinar sosialisasi ini Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat kami panitia telah membagikan tautan daftar hadir dan kuesioner yang bisa diisi agar Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan sertifikat saya juga akan share screen untuk memperjelas ya ini adalah tautan daftar hadir dan kuesionernya untuk materi kami tidak menyediakannya karena memang hanya sekedar sosialisasi ya Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga bisa melihat panduan di laman isbn.perpusnas.co.id karena materi tadi itu juga sebenarnya sudah ada di panduan di laman kami jadi Bapak Ibu bisa mengeceknya di laman yang tentunya Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar ya untuk daftar hadir dan kuesioner ini ini jadi satu Bapak Ibu tautannya disitu perlu diperhatikan ada dua yaitu alamat email dan nama lengkap dimohon untuk tidak salah dalam memasukkan keduanya alamat email terutama karena sertifikat akan dikirim ke alamat email tersebut jadi apabila alamat email yang Bapak Ibu masukkan salah maka sertifikat tidak akan terkirim dengan baik nanti bisa tertahan di kami jadi ya nantinya pengiriman sertifikat akan tertunda juga sedangkan untuk nama lengkap nama yang Bapak Ibu masukkan itu nantinya yang akan dicetak di sertifikat jadi kalau ada kesalahan penulisan kesalahan mengetikan atau typo itu nanti juga berefekt ke sertifikatnya begitu Bapak Ibu jadi mau diperhatikan untuk tautannya bisa dibaca bit.ly garis miring questionnaire sosialisasi itu bisa di copy saja dari chat apabila karena jika terjadi tipu dalam pengetikan tautannya nanti bisa nanti tidak akan bisa membuka tautan yang dimaksudkan panitia sudah mengirimkan beberapa kali tautannya di kolom chat Bapak Ibu bisa melihat saya rasa cukup ya Bapak Ibu untuk tautan daftar dan kuesioner dimohon untuk tidak disebarkan di luar grup chat webinar ini karena itu diperuntukkan bagi Bapak Ibu peserta sosialisasi sekalian yang mengikuti acara webinar sosialisasi sampai akhir untuk pelaksanaan webinar sosialisasi atau bimbingan teknis seperti yang disampaikan oleh Bapak Iram tadi Bapak Ibu bisa memantau pelaman isbn. isbn.perpusnas.id untuk pemberitahuan selanjutnya nanti apabila ada acara-acara terkait kami akan memperbaruinya di laman tersebut jadi Bapak Ibu bisa mantau melalui isbn.perpusnas.id Baiklah berhubung juga sudah memasuki waktu zuhur jadi kita akhiri saja acara sosialisasi interface baru isbn pada hari ini saya Riki Setia Budi mewakili segenap panit yang bertugas mohon menurut diri apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sekalian yang telah bersedia mengadiri acara sosialisasi interface baru isbn ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh